Sang Putri langsung masuk ke dalam kereta perang, sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Di luar kereta perang, Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Para kultifator alam asal bumi di sekitarnya juga terkejut dengan perubahan mendadak Sang Putri. Seketika, sedikit kekhawatiran muncul di wajah mereka. Memasuki kereta perang, Zichen, Sang Putri bukanlah tandingan, Zichen. Jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka tidak akan dapat menjawab kepada keluarga kerajaan. Di udara, kultifator alam asal-alam kekosongan memandang Zichen dan berkata, seorang teman lamaku memberiku prasasti pedang sebelum dia kembali keras iblis. Dia berkata kau pasti akan kembali untuk mengambilnya. Sambil menatap ke arah kultifator alam asal-alam kekosongan, Zichen berkata, aku tahu kau luar biasa, tetapi aku tidak menyangka kau adalah seorang kultifator alam kekosongan. Zichen telah melihat lelaki ini berkali-kali. Ia selalu mengikuti Sang Putri. Zichen menduga bahwa ia adalah seorang kultifator alam asal bumi, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia adalah seorang kultifator alam kekosongan. Alam kekosongan. Mendengar ini, iblis setengah bayah itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Zichen, ras iblis lebih kuat dari yang kamu kira. Zichen menatapnya dengan bingung. Iblis setengah bayah itu tersenyum dan menunjuk ke arah Zichen. Saat jarinya mendarat, Zichen tiba-tiba merasakan kekuatan misterius di tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, kesengsaraan petir yang menyilaukan di atas kepalanya benar-benar menghilang. Pada saat ini, Zichen tidak bisa bergerak sama sekali. Dia seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Ekspresinya berubah saat dia menatap iblis setengah bayah itu dengan kaget. Iblis setengah bayah itu tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku tidak menyerangmu sebelumnya, jadi aku tidak akan menyerangmu sekarang. Zichen mendapatkan kembali kebebasannya bergerak. Dia melirik iblis setengah bayah itu dan berjalan ke kereta perang. Kemudian, suaranya yang acuh-ta'acuh terdengar, ayo pergi. Si banteng tua menatap iblis setengah bayah itu dengan takut. Kemudian, dia terbang ke udara dan menarik kereta perang itu kembali ke wilayah manusia. Tuan, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Zichen? Setelah Zichen pergi, seorang kultifator alam asal bumi bertanya dengan hormat. Setan setengah bayah itu meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika Zichen begitu mudah dibunuh, dia tidak akan hidup sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Putri ada di kereta. Jika Zichen menyerang putri di tengah jalan. Jangan khawatir, dia tidak punya nyali. Iblis setengah bayah itu menatap ke arah kereta perang itu menghilang dan bergumam. Hanya dalam waktu seribu tahun, dia benar-benar tumbuh ke tingkat seperti itu. Potensi seperti itu sungguh mengerikan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi musuh besar ras iblis kita. Namun, aku tidak mengerti mengapa mereka tidak membunuhnya. Di dalam kereta, sang putri yang tadi ingin membunuh Zichen kini duduk bersebelahan dengan Zichen seolah-olah mereka adalah teman. Di sanalah Sumengyao dulu berada, sangat dekat dengan Zichen. Di dalam kereta yang tidak terlalu luas itu, aroma khas sang putri tercium di udara. Zichen sedang membuat teh. Gerakannya alami dan santai. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pertempuran baru saja terjadi. Selain itu, kondisi pikirannya tenang. Dia tidak terpengaruh oleh aroma aneh di kereta. Sang putri memandang Zichen yang sedang berkonsentrasi membuat teh dan berkata, sepertinya kamu menjalani kehidupan yang baik dalam seribu tahun terakhir. Zichen tidak langsung menjawab. Saat tehnya siap, dia menuangkan dua cangkir dan menyerahkan satu kepada sang putri. Baru kemudian dia berkata, jalan teh yang sebenarnya ada di dunia fana. Ini adalah pencapaian terbesarku dalam seribu tahun terakhir. Di dalam kereta, aroma teh memenuhi udara. Zichen sangat terbuai olehnya. Ia seperti seorang pecandu teh. Bahkan sang putri, yang tidak mengerti jalan teh, merasa hatinya tenang setelah mencium aroma teh. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa ini hanyalah secangkir teh tanpa efek apapun. Namun, itu mampu menenangkan hatinya. Matanya langsung bersinar dengan cahaya aneh. Zichen melanjutkan, di mata kita, ini hanyalah teh biasa. Namun, di mata manusia, ini adalah teh terbaik di dunia. Saya menemukan ini di negara kecil. Teh ini hanya dapat dipanen lima tahun sekali. Selain itu, hanya bagian yang paling empuk yang dibutuhkan. Setelah digoreng, dapat dikatakan kualitasnya paling tinggi. Mendengar Zichen berbicara tentang jalan teh, sang putri sedikit mengernyit. Teh ini membuatnya merasa nyaman, tetapi dia tidak ingin mendengarkannya. Sang putri langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, kamu telah berada di dunia fana selama seribu tahun untuk menemukan hukum. Sejak kamu muncul kembali, kamu pasti telah memperoleh banyak hal. Hukum macam apa yang telah kamu pahami? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan teh itu luas dan mendalam. Jika kau menyelaminya lebih dalam, kau akan menemukan bahwa jalan itu seluas lautan. Jalan itu sama sekali tidak kalah dengan kultivasi. Bahkan, kau juga bisa merasakan hukum dengan mencicipi teh. Anda juga dapat merasakan hukum dengan mencicipi teh. Sang putri sudah tidak puas dengan jawaban Zichen yang tidak relevan. Mendengar ini, dia mengejek, menurut apa yang kamu katakan, semua ahli teh akan berada di bumi perdana di masa depan. Menghadapi ejekan sang putri, Zichen berkata dengan serius, jika mereka benar-benar memahami hukum jalan teh, begitu mereka berkultivasi, akan sangat normal bagi mereka untuk memasuki bumi utama. Sengaja membingungkan, jangan bilang kau telah memahami jalan teh selama seribu tahun. Meskipun aku tidak mengerti, aku bisa merasakan bahwa kekuatan yang kau gunakan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan hukum jalan teh. Sang putri bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, hukum macam apa yang kau pahami. Zichen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak ada hukum. Zichen berkata jujur, tetapi sang putri sama sekali tidak mempercayainya. Zichen mengambil teko dan menuangkan teh ke dalam cangkir. Pada saat yang sama, dia berkata, teh ini diproduksi di tempat yang sangat istimewa. Air yang digunakan untuk irigasi berasal dari puncak gunung setinggi 5.000 meter. Teh ini diproduksi dari titik-titik embun di antara cabang-cabang dan daun-daun pohon kuno di awan. Melihat Zichen yang tenang dan alami, sang putri dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya. Pada saat ini, hati Zichen sangat tenang dan wilayah kekuasaannya sangat tinggi. Dia tidak senang dan tidak ingin dia tenang, jadi dia bertanya, Zichen, apakah kamu menyukaiku? Of. Zichen segera memuntahkan teh yang baru saja diminumnya. Hatinya yang tenang langsung terganggu, dan teh itu menyembur kemana-mana. Apa, apa yang kau katakan? Zichen mengabaikan rasa malunya dan berbalik menatap sang putri. Aku bilang, apakah kamu menyukaiku? Bagaimana kalau kita menikah? Sang putri menatap Zichen dengan penuh harap, tetapi ada sedikit ejekan di matanya. Zichen hampir tidak memiliki kekurangan, tetapi itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki kelemahan. Zichen memiliki banyak kelemahan, tetapi hanya ada dua yang benar-benar fatal, wanita dan teman-temannya. Hal ini diketahui publik, tetapi juga rahasia. Pada saat ini, sang putri hanya mengajukan satu pertanyaan kepada Zichen, dan Zichen bereaksi begitu keras. Jelas bahwa ini adalah kebenaran. Setelah aku menikah denganmu, itu akan setara dengan ras iblis dan sekte Wuji yang bersatu. Ini adalah aliansi yang kuat. Jika saatnya tiba, kami akan membantumu menghadapi siapapun yang ingin kau hadapi, kata sang putri lagi. Zichen menenangkan dirinya dan berkata dengan serius, manusia dan iblis adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Tentu saja, mustahil bagiku untuk bersamamu. Meskipun kau seorang wanita, aku telah membunuh banyak wanita di sepanjang jalan. Aku tidak keberatan membunuhmu ketika saatnya tiba. Tentu saja, aku juga tahu bahwa kau selalu ingin membunuhku, atau lebih tepatnya, kau ingin aku mati. Zichen menatap mata sang putri. Hatimu sangat besar dan sangat beracun. Dapat dikatakan bahwa kau adalah wanita paling beracun yang pernah kulihat di dunia. Di tanah pemakaman suci, kau bersekongkol melawan kami dengan keuntungan dan hampir membunuh semua orang. Mengungkit masa lalu lagi, sang putri tampak polos dan merasa bersalah. Kenapa kau mencurigaiku? Aku juga korban. Apakah kamu korban atau bukan? Hati nuranimulah yang paling tahu. Kamu juga tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk berbaikan di antara kita. Mengenai pernikahan, itu bahkan lebih mustahil. Meskipun kita tidak menikah, kita tetap bisa berteman. Kita bukan musuh manusia. Kita sudah berteman. Aku bisa berteman dengan mereka. Jadi mengapa aku tidak bisa berteman denganmu? Sang putri menatap Zichen dengan ekspresi getir dan kasihan. Kau tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Mereka adalah mereka, dan aku adalah aku. Aku tidak bisa menyerang iblis lain, tetapi itu tidak berarti aku akan menoleransi keberadaanmu. Jika kau benar-benar ingin berteman, bawalah ras iblis kembali ke dunia iblis. Jika saatnya tiba, jika kau ingin berteman, aku akan pergi ke dunia iblis secara pribadi untuk berteman denganmu, kata Zichen sambil tersenyum dingin. Sang putri marah dengan kata-kata kasar Zichen. Dia mendengus dan berkata, menurutmu siapa dirimu? Aku seorang putri dengan banyak teman. Jika kau ingin berteman denganku, mengapa kau tidak melihat apakah kau memenuhi syarat? Ketika Zichen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, teman. Tahukah kamu apa artinya menjadi teman? Jika aku membunuhmu sekarang, tidak termasuk keluargamu, menurutmu berapa banyak temanmu yang akan membalas dendam untukmu? Sang putri mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Zichen melanjutkan, aku tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi jika aku benar-benar mati di sini, setidaknya puluhan orang akan mencari keadilan untukku, apapun nyawa mereka. Wanita dan teman, atau saudara, merupakan kelemahan Zichen, tetapi itu juga merupakan kelebihan Zichen. Percakapan antara keduanya di sepanjang jalan ditakdirkan menjadi tidak menyenangkan, karena mereka berdua adalah orang-orang yang sangat licik. Mereka berasal dari dua kekuatan yang berbeda, dan setiap kata yang mereka ucapkan penuh dengan perhitungan dan intrik. Setiap kali sang putri tidak senang, dia akan mendengus dingin. Huff, jangan terlalu sombong. Sekte ujimu terlalu banyak menjadi pusat perhatian kali ini. Banyak kekuatan takut padamu. Ditambah lagi, seribu tahun telah berlalu, dan terobosan longhu telah menjadi sumbu. Mungkin kamu akan diserang oleh banyak kekuatan seperti seribu tahun yang lalu. Kita terlalu banyak menjadi pusat perhatian. Zichen mencibir. Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang yang picik. Saat ini, aku sedang melihat dunia lain. Itulah tujuan kita yang sebenarnya. Mengenai benua surga bela diri, konflik di sini tidak ada apa-apanya. Jawaban Zichen mengejutkan sang putri. Ia bertanya, jadi maksudmu kau akan pergi setelah berhasil menembus dunia? Lalu bagaimana dengan sekte wuji? Apa kau tidak takut sekte wuji akan hancur? Zichen berkata, aku sudah meninggalkan sekte wuji selama seribu tahun. Pertempuran telah berlangsung selama seribu tahun. Bukankah sekte wuji masih ada? Itu karena murid-muridmu dan pasukan binatang buasmu. Namun begitu kau pergi, makhluk-makhluk kuat dari sekte wuji itu akan mengikutimu. Sekte wuji pasti akan tamat. Bahkan jika aku pergi, aku masih punya murid. Jika murid-muridku pergi, mereka juga akan punya murid. Sekte wuji bukanlah keluarga, tetapi sekte. Satu demi satu murid akan muncul. Kita bukan satu-satunya di dunia ini. Ada banyak orang. Dulu, ada Zichen, Zhang Haotian, Sikera Iblis. Sekarang, ada Sun Linger, Chen Feng, dan Roh Petir. Kemudian dalam seribu tahun, tentu saja akan ada ahli lain yang dapat membalikkan keadaan. Setiap kali kedua belah pihak berbincang, Sang Putri menjadi marah besar. 1172. Terobosan Longhu sangat penting, jadi semua portal teleportasi ke Saint Regen ditutup. Si banteng tua hanya bisa menarik kereta ke Saint Regen. Saat dia berada di pinggiran, Zichen sudah merasakan aura yang menindas di area ini. Saat ia melangkah maju, Zichen melihat beberapa kultifator bumi utama berkeliaran di sekitarnya. 200 mil di sebelah timur Sekte Wuji, terdapat sebuah panggung formasi besar. Lupeng telah menghabiskan ratusan tahun membangun panggung ini. Platform ini dirancang khusus untuk para kultifator manusia utama yang berada di puncak untuk menjalani kesengsaraan mereka. Platform ini disebut Platform Kesengsaraan. Setelah Platform Kesengsaraan dibangun, setidaknya seratus manusia dan binatang telah berhasil menjalani kesengsaraan mereka di sana. Setelah seribu tahun, para kultifator erprime dari Sekte Wuji bermunculan satu demi satu. Sekarang jumlahnya lebih dari 400. Bagi Sekte Abadi, ini adalah zaman kemasan. Hanya dalam waktu seribu tahun, mereka telah menghasilkan lebih dari 400 ahli asal bumi. Namun bagi benua surga Beladiri, ini adalah zaman kemasan. Hanya dalam waktu seribu tahun, para ahli asal bumi dari berbagai kekuatan besar juga telah muncul. Di sekitar panggung kesengsaraan, Lupeng telah menyiapkan total 9.999 formasi. Ini adalah formasi rantai yang saling berhubungan erat. Begitu diaktifkan, formasi ini akan memiliki pertahanan yang kuat. Pada saat ini, ada 100 kultifator erprime yang menjaga tribulation platform. Ada lebih dari 100 kultifator erprime yang bersembunyi dalam kegelapan. Lupeng secara pribadi bertanggung jawab atas formasi tersebut. Zhang Hao Tian, yang telah memahami hukum pembunuhan, telah menyembunyikan dirinya terlebih dahulu. Wang Kiong memimpin orang-orang untuk memimpin satu sisi, sementara Tetua Gui menjaga sisi yang lain. Naga Barbar dan Harimau Terbang menjaga satu sisi. Kera Iblis dan Su Mengyao menjaga sisi lainnya. Selain keempat sisi tersebut, ada juga para kultifator erprime yang kuat yang menjaga delapan sisi lainnya. Formasi ini jauh lebih spektakuler daripada terakhir kali Su Mengyao mengalami kesengsaraan. Namun, tidak ada yang percaya diri. Fenomena yang disebabkan oleh kesengsaraan Longhu telah menarik banyak kultifator bumi utama. Terlebih lagi, kekuatan besar itu telah tiba. Meskipun Su Mengyao telah meramalkan sebelumnya dan mengatakan bahwa malapetaka ini akan lebih menakutkan daripada berbahaya, itu hanyalah ramalan. Itu tidak berarti bahwa tidak akan ada bahaya. Di platform kesengsaraan, Longhu telah melepaskan auranya, tetapi kesengsaraan tidak muncul. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan awan hitam mulai bermunculan. Wang Kiong melirik ke langit dan mengirimkan suaranya, Longhu akan segera mengalami kesengsaraan. Kirimkan perintah untuk membunuh siapapun yang mencoba datang dalam jarak 300 li dari tempat ini. Begitu Wang Kiong selesai berbicara, semua ahli erprime di sekte Wuji bergerak keluar. Pada saat ini, tidak ada ahli erprime yang tersisa di sekte Wuji. Binatang-binatang asal bumi dari sekte abadi mulai membersihkan area tersebut. Apapun yang dapat mereka rasakan diusir. Mereka yang tidak bekerja sama langsung dibunuh. Tampaknya mereka terlalu takut pada sekte Wuji. Para kultifator erprime ini mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk menyaksikan kesengsaraan Longhu. Sikap mereka sangat baik. Mereka segera mundur dan menyaksikan dari jarak ratusan mil. Dalam waktu kurang dari 15 menit, erprime milik sekte tanpa batas telah sepenuhnya membersihkan area tersebut. Tiba-tiba, salah satu pria kekar itu melihat gerobak sapi datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bergegas maju dan berteriak pada saat yang sama, ini adalah area terlarang, tidak seorang pun diizinkan masuk, pelanggar akan dibunuh tanpa diskusi. Si sapi tua melotot padanya dengan sepasang mata lembu miliknya. Apa yang kau lihat? Cepat pergi. Seorang pria kekar lainnya maju dan berteriak. Ia membalikkan tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan aura yang mengerikan. Itu sebenarnya adalah senjata bumi. Sapi tua menyemburkan api dari hidungnya dan berkata dengan marah, senjata bumi, kau pikir aku tidak punya satu. Selagi dia bicara, si sapi tua hendak berubah wujud dan mencabut tanduknya untuk bertarung dengan pihak lainnya. Batu pelan menghentikan langkah old ox. Tirai perlahan dibuka, dan seorang pemuda keluar dari kereta. Begitu mereka melihat penampilan pemuda itu, ekspresi kedua kultifator erprime berubah drastis. Mereka berdua tidak percaya. Kau, kau, keduanya menatap Zichen di depan mereka dengan kaget. Bagaimana situasinya sekarang? Zichen melirik keduanya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Itu adalah master sekte, itu benar-benar master sekte. Keduanya jelas sangat gelisah. Namun, dengan sangat cepat, kewaspadaan muncul di wajah mereka. Salah satu dari mereka menoleh ke Zichen dan berkata dengan dingin, kau sangat mirip dengan pemimpin sekteku, tetapi kami butuh bukti. Perkataannya tegas dan sikapnya teguh. Zichen menertawakan dirinya sendiri, aku belum kembali selama seribu tahun. Aku tidak menyangka bahwa aku perlu memverifikasi identitasku setelah kembali. Keduanya tampak meminta maaf, tetapi wajah mereka tegas. Zichen menunjuk ke arah lelaki kekar yang memegang senjata bumi dan berkata, wujud aslimu seharusnya adalah kera harimau herkulean, dan gurumu seharusnya adalah longhu, benarkan. Pria kekar itu terkejut dan langsung bertanya, bagaimana kamu tahu? Jika longhu tidak muncul tepat waktu, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat bumi utama, kata Zichen acuh tak acuh. Ekspresi lelaki kekar itu berubah, lalu dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Zichen, huli memberi hormat pada Master Sekte. Tahun itu, Zichen dan tikus pemakan roh memasuki dunia kecil dan bertemu dengan kera harimau herkulean. Tepat saat Zichen hendak membunuhnya, longhu muncul dan membuatnya mengakuinya sebagai tuannya. Saat itulah pasukan binatang buas Zichen mulai bertambah banyak. Pria yang satunya melihat ini dan langsung membungkuk, ekspresinya penuh hormat dan gembira. Master Sekte, apakah Anda kembali karena Anda tahu bahwa Master telah berhasil? Tanya pria kekar itu dengan penuh semangat. Zichen adalah tulang punggung Sekte Wu Ji. Meskipun dia hanya berada di puncak level manusia perdana, semua orang tetap merasa aman saat melihatnya. Zichen menganggup dan bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Guru masih dalam tahap kesengsaraan. Tuan Wang Kiong meminta kami untuk membersihkan panggung. Seharusnya guru akan segera menjalani kesengsaraannya. Semua orang telah membuat pengaturan dan sekarang menunggu guru untuk menerobos. Oh benar, Ketua Sekte, Anda kembali. Haruskah kita memberi tahu Tuan Wang Kiong? Kata pria kekar itu. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu sudah mengatur semuanya, tidak perlu. Aku akan menunggu dan melihat saja. Kamu bisa pergi. Iya, kedua kultifator Ert Prime itu pun pergi. Zichen berdiri di tepi kereta dan menatap ke langit. Matanya tiba-tiba berubah menjadi emas dan perak. Suara sang putri tiba-tiba terdengar dari kereta. Kali ini, mereka bertekad untuk menghadapi Sekte Wu Ji. Mereka menggunakan segala macam cara. Cahaya dua warna di mata Zichen menghilang. Jejak kesuraman muncul di wajahnya yang tenang. Dia mendengus dan kembali ke kereta. Ayo pergi. Begitu Zichen selesai berbicara, banteng tua itu terus maju. Namun, ruang di sekitar banteng tua itu mulai terdistorsi. Kemudian, banteng tua dan kereta itu menghilang dari pandangan semua orang. Setelah melewati panggung, dua hari berlalu. Kesengsaraan Longhu akhirnya tiba. Awan hitam langsung menutupi langit. Begitu gelapnya sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri di depan mereka. Saat langit berubah gelap, riak-riak muncul di kehampaan di segala arah. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di kehampaan. Tiba-tiba, dunia yang tadinya gelap gulita menjadi terang-benderang. Cahaya keperakan melesat di langit, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menggelinding di awan yang gelap gulita seperti naga petir. Gemuruh. Suara ledakan dahsyat terdengar di langit. Ini adalah tanda bahwa Longhu akan segera mengalami kesengsaraannya. Di panggung kesengsaraan, Longhu menatap ke langit. Kekuatan hukum di sekelilingnya berkumpul ke arahnya. Ini adalah hukum yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Hukum ini milik Longhu Supreme dan merupakan hukum khusus langit dan bumi. Pada saat ini hukum khusus telah melekat padanya. Semua orang di Sekte Wu Ji was pada saat guntur terdengar. Perjanjian seribu tahun itu memungkinkan Sekte Wu Ji untuk memasuki masa damai selama seribu tahun. Namun, pertempuran pertama setelah seribu tahun kemungkinan besar akan terjadi hari ini. Begitu itu terjadi, itu akan menjadi pertempuran paling mengerikan sejak Sekte Wu Ji berdiri. Hati-hati, was pada, Wang Kiong memberi perintah dengan tenang. Ada banyak hal aneh di dunia. Dia tidak menyangka bisa membersihkan panggung dalam dua hari dan membuat semua orang menjauh. Awan hitam menekan ke bawah, dan tekanannya mencekik. Untungnya, mereka bukan target kesengsaraan. Ledakan. Dunia yang gelap gulita itu kembali terang-benderang. Kemudian, terdengar ledakan dahsyat. Kilatan petir ilahi menerobos awan dan menyambar naga dan harimau di bawahnya. Kilatan petir ilahi pertama jatuh. Kilatan itu mengandung kekuatan hukum yang misterius. Itu adalah kesengsaraan pertama Longhu, kilat hukum ilahi. Longhu mendongakkan kepalanya dan meraung. Ia melompat ke udara, membuka mulutnya, dan menelan sambaran petir itu dalam sekali teguk. Ratusan mil jauhnya, banyak kultifator erprime menatap Longhu. Kilatan petir ilahi pertama mengandung kekuatan hukum. Itu jauh melampaui harapan mereka. Ledakan. Ledakan. Begitu Longhu menelan petir kesusahan, dua suara guntur terdengar dari langit. Kemudian, dua sambaran petir dewa muncul dan jatuh. Longhu bermandikan petir. Kiemasnya tenggelam oleh petir perak. Setelah tiga sambaran petir dewa, Longhu tidak terluka. Orang-orang di kejauhan sangat terkejut. Pada saat ini, sebagian besar kultifator erprime tertarik pada Longhu. Mereka tidak menyadari bahwa ada beberapa gelombang lain dalam kekuatan hukum yang melonjak. Ledakan. Ledakan. Kilatan petir keempat dan kelima jatuh. Kemudian, dua kilatan petir lainnya jatuh bersamaan, menyebabkan orang-orang di kejauhan berseru. Longhu masih di langit, tak bergerak. Ia membiarkan petir ilahi jatuh padanya dan merusak tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga menyerap petir untuk menyempurnakan tubuhnya yang kuat. Ada sembilan sambaran petir ilahi. Sekarang, lima telah jatuh. Tinggal empat lagi. Kecepatan kesengsaraan Longhu sangat cepat. Hal ini membuat orang-orang yang bersembunyi di kegelapan mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak punya pilihan selain bertindak lebih dulu. Hal ini membuat riak-riak di kehampaan menjadi lebih jelas. Beberapa kultifator Earth Prime sudah merasakannya. Mereka melepaskan indera spiritual mereka untuk menyelidiki. Tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Mereka mengira itu hanya ilusi. Langit yang gelap diterangi oleh cahaya perak di tubuh Longhu. Badai petir di langit kembali turun, tetapi kali ini, bukan dua sambaran petir. Melainkan tiga sambaran petir. Ketiga kilatan petir itu seperti tiga naga guntur. Mereka saling terkait dan melepaskan kekuatan penghancur yang dahsyat. Mereka melesat menuju Longhu di bawah. Longhu masih belum mengaktifkan formasi itu. Dia memblokirnya dengan tubuhnya. Kali ini, tiga sambaran petir jatuh dan menghantam Longhu. Darah berceceran di udara. Longhu terluka. Dari sembilan sambaran petir dewa, Longhu dengan mudah melewati delapan. Hanya tersisa satu. Delapan baut pertama tidak kuat sama sekali. Jelas bahwa baut terakhir akan mengumpulkan banyak tenaga. Kilatan petir dewa ke sembilan tidak jatuh. Hal ini mengonfirmasi dugaan orang-orang. Tepat saat langit menjadi terang dan sambaran petir ke sembilan akan jatuh, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan tahu sudah waktunya untuk bertindak. 1173. Zichen telah kembali selama dua hari. Selama waktu ini, dia telah mengamati para kultifator Earth Prime dengan dingin. Mata Yin yang dapat melihat beberapa makhluk tersembunyi yang istimewa. Zichen yakin bahwa mata pemecah delusi juga dapat melihat mereka. Kera iblis itu pasti telah memperhatikan orang-orang ini sejak lama, tetapi ia tidak mengusir mereka. Ia pasti punya rencana. Petir ke sembilan longhu masih bergejolak. Para kultifator Earth Prime ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menunjukkan diri mereka. Sebuah kereta berwarna-warni muncul di langit. Puluhan kultifator Earth Prime berdiri di kereta itu. Ekspresi mereka dingin. Semua pemimpin memegang senjata roh bumi di tangan mereka. Di arah lain, karpet persegi besar muncul di langit. Karpet itu bersinar terang dan melindungi puluhan kultifator Earth Prime. Setelah seribu tahun, Sekte Uji memiliki lebih dari 400 kultifator yang berhasil mencapai level Earth Prime dengan bantuan Istana Waktu. Sedangkan untuk kekuatan lainnya, banyak dari mereka yang berhasil mencapai level Earth Prime dengan sumber daya mereka sendiri. Ini adalah zaman kemasan. Zaman kemasan bagi para pembudidaya Earth Prime. Lebih dari 100 kultifator Earth Prime muncul dari empat arah. Setelah mereka muncul, mereka menyerang tempat longhu mengalami kesengsaraan. Namun sebelum mereka sempat menyerang, terdengar suara gemuruh dari langit. Para kultifator Earth Prime dari Sekte Uji tampaknya telah merasakannya. Mereka menyerang tempat di mana Sekte Uji muncul terlebih dahulu. Serangan itu tiba dalam sekejap mata. Pasukan ini terpukul keras, dan banyak kultifator Earth Prime terluka. Hilang. Zhang Haotian muncul dari tempat persembunyiannya. Pedang batu di tangannya berkelebat. Niat membunuhnya memenuhi langit. Saat tubuhnya berkelebat, sebuah kepala melayang. Seorang kultifator Earth Prime terbunuh seketika. Suara mendesing. Di arah lain, seorang pembunuh muncul dari tempat persembunyiannya. Pisau tajam di tangannya berkelebat. Seorang kultifator Earth Prime dari Sekte Uji terbunuh oleh pembunuh itu. Para pembunuh dari klan Kilsi merupakan sosok yang mengerikan bagi banyak orang. Ledakan. Kera iblis itu mengayunkan tongkat hitam itu ke depan. Kekuatan aturan bersinar di tongkat hitam itu. Beberapa kultifator Earth Prime terlempar. Dua di antaranya terluka parah. Mata kera iblis itu berkilat dingin. Sambil memegang tongkat hitam itu erat-erat, dia bergegas maju lagi dan menyerang dua kultifator Earth Prime. Uff, uff. Dalam sekejap mata, dua seniman bela diri Earth Prime stage tewas di bawah tongkat hitam kera iblis. Namun, kera iblis itu juga memiliki beberapa luka dangkal di tubuhnya. Raungan naga dan harimau bergema. Di belakang naga barbar dan harimau ilahi terbang, muncul hantu-hantu besar. Meskipun mereka berdua belum melewati kesengsaraan, kecakapan bertarung mereka sudah pasti cukup untuk menekan dan membunuh seorang Earth Prime. Tetua Gui memperlihatkan wujud aslinya, dan kekuatannya tentu saja menakutkan. Gerakannya membuat langit dan bumi bergetar, dan serangannya bahkan lebih kuat. Dia membawa banyak makhluk bersamanya untuk menghalangi satu arah. Pertarungan itu terjadi dalam sekejap, begitu pula dengan korbannya. Ratusan prajurit Earth Origin stage saling bertarung. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kedua belah pihak berada di tahap asal bumi, dan tidak ada satupun yang lemah. Oleh karena itu, korban ada di kedua belah pihak, dan banyak dari mereka yang terluka. Namun sebagai perbandingan, serangan mendadak sekte tanpa batas telah membunuh lebih banyak penguasa alam asal bumi daripada kekuatan besar lainnya. Sang putri berdiri berdampingan dengan Zichen. Melihat pertempuran yang kacau di bawah, dia berkata, mereka mengirim begitu banyak orang sekaligus. Tampaknya mereka membenci sekte tanpa batas sampai ke akar-akarnya. Hingga saat ini, masih ada beberapa orang yang belum muncul. Tampaknya mereka menunggu saat-saat terakhir untuk bergerak. Ekspresi Zichen berubah dingin. Niat bertarung yang telah terpendam selama ribuan tahun kembali menyala. Dengan sebuah pikiran, indra spiritualnya menyebar. Di puncak penyulingan obat sekte tanpa batas, kuali tanpa batas mendengar panggilan yang familiar. Roh kuali menoleh karena terkejut dan melihat ke arah panggilan itu. Tampaknya melihat Zichen melalui lapisan kehampaan. Roh kuali menganggup dan menyatu dengan kuali tanpa batas dalam sekejap. Kemudian, di puncak penyulingan obat, kuali tanpa batas mulai bergetar, lalu terangkat dari tanah. Di sekte tanpa batas, banyak kultifator tidak tahu apa yang akan dilakukan kuali tanpa batas. Setelah menerobos kehampaan, ia terbang menuju medan perang di kejauhan. Ledakan. Kuali tanpa batas menerobos kehampaan dan mendarat dengan keras di medan perang, menyebabkan bumi bergetar. Di medan perang, pertempuran yang kacau antara para kultifator Ertyuan tidak berhenti sama sekali karena kemunculan kuali tanpa batas. Pembantaian terus berlanjut. Hanya para pemimpin sekte tanpa batas yang bingung ketika mereka melihat kuali tanpa batas tiba-tiba muncul. Mereka tidak tahu siapa yang telah memobilisasi kuali tanpa batas saat ini. Dentang. Kuali tanpa batas jatuh dan mengeluarkan suara keras. Tutup kuali terpisah dari mulut kuali. Kemudian, lebih dari 10 api menyembur keluar dari kuali. Api keluar dari kuali dan berubah menjadi naga api yang memancarkan panas yang membakar. Mereka menyerbu ke segala arah di medan perang. Ketika naga api tiba di medan perang, mereka menyapu mayat-mayat kultifator yuan bumi di tanah dan membawanya kembali. Beberapa dari mereka langsung dibawa ke dalam kuali oleh naga api, sementara beberapa lainnya ditinggalkan di samping kuali. Bila diperhatikan lebih teliti, para kultifator yuan bumi yang dibawa ke dalam kuali itu berasal dari pasukan musuh, sedangkan yang tertinggal di tanah adalah para kultifator yuan bumi dari sekte tanpa batas. Tidak perlu berkomunikasi dengan api bumi. Banyak formasi di kuali tanpa batas diaktifkan. Api yang berkobar menyebar. Dari kejauhan, kuali tanpa batas tampak seperti tungku api besar yang menyala. Kadang-kadang, naga api akan keluar dari tungku untuk menyapu mayat-mayat dan memurnikannya ke dalam kuali. Adegan ini mengejutkan para kultifator yuan di kejauhan. Jelas, kemunculan kuali tanpa batas menunjukkan bahwa sekte tanpa batas akan memurnikan para kultifator yuan tepat di depan mereka. Ah! Teriakan mengerikan bergema di langit. Itu adalah seorang kultifator yuan bumi yang terluka parah yang diseret ke dalam kuali oleh naga api. Dia berjuang untuk keluar, tetapi begitu dia keluar dari kuali, lebih dari sepuluh naga api melilitnya dan menariknya masuk. Kilatan petir ke sembilan longhu tidak jatuh dalam waktu lama. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Dia menatap medan perang dengan dingin, niat membunuh muncul di matanya. Begitu dia berhasil menerobos, dia pasti akan memulai pembantaian. Akhirnya, suara gemuruh terdengar dari awan gelap gulita. Kilatan petir ke sembilan akan segera jatuh. Pada saat ini, semua orang dari sekte tanpa batas telah bergabung dalam pertempuran. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk menyaksikan kesengsaraan longhu. Kilatan petir ke sembilan melesat di langit dan akhirnya jatuh. Longhu menarik kembali pandangannya. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan darah kemasannya mengalir deras ke langit. Dia fokus untuk melawan kesengsaraan petir. Di tempat lain di langit, para kultifator earth yuan yang melihat ini memiliki tatapan dingin di mata mereka. Mereka berkata hampir bersamaan, sekarang. Untuk mencegah longhu soverein menerobos, mereka telah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Tentu saja, mereka telah memperhitungkan kematian para kultifator earth yuan. Menukar para kultifator earth yuan biasa ini dengan nyawa longhu soverein lebih berharga daripada kesepakatan bisnis. Kilatan petir ke sembilan akhirnya jatuh, tetapi bukan hanya satu. Ada sembilan. Kemunculan sembilan sambaran petir pada saat yang sama benar-benar di luar dugaan semua orang. Petir yang menyilaukan menerangi langit, dan tandar mait yang luas menyebar. Semua orang dalam pertempuran tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk melihat sembilan sambaran petir di langit. Sembilan petir di langit bagaikan sembilan naga petir, memancarkan kekuatan hukum yang mengerikan. Mereka saling terkait dan membawa energi yang mengerikan saat mendatangkan malapetaka ke longhu. Kekuatan semacam ini membuat jantung orang berdebar dan bergetar. Terjadi jeda sesaat dalam pertempuran karena munculnya sembilan petir. Ekspresi para ahli yang masih bersembunyi langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Mereka tercengang, dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Benar sekali. Kekuatan tempur penguasa longhu terlalu kuat, jadi sulit baginya untuk bertahan hidup di dunia ini. Kita tidak perlu melakukan apapun. Dunia ini tidak akan menoleransi dia. Di bawah kesengsaraan petir yang menakutkan seperti itu, dia kemungkinan besar akan mati. Kita ikut campur seperti menggambar kaki ular. Haha, sepertinya memang sedikit merepotkan. Para ahli tersenyum pahit saat melihat sembilan sambaran petir itu. Jika mereka tahu bahwa penguasa longhu tidak ditoleransi oleh dunia ini, mereka tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Sekarang, banyak dari mereka yang telah meninggal, dan mereka tidak melakukan apapun. Akan tetapi, sekarang mereka sudah ikut campur dan pertempuran yang kacau sudah dimulai, mustahil bagi mereka untuk mundur. Bukannya mereka tidak ingin mundur, tetapi sebuah prasasti pedang tiba-tiba muncul di hadapan mereka tanpa peringatan. Apa ini? Sebuah prasasti batu? Banyak sekali. Ini adalah prasasti pedang, prasasti pedang dari sekte pedang kita. Mengapa prasasti pedang sekte pedang tiba-tiba muncul di sini? Petik 2. Petik 2. Total ada sembilan prasasti pedang, dan sembilan di antaranya tiba-tiba muncul di sembilan arah yang berbeda. Para ahli di sembilan arah tercengang ketika mereka melihat prasasti pedang itu. Mereka memandang prasasti pedang yang tiba-tiba muncul dengan bingung. Prasasti pedang itu berada di dunia nyata, sedangkan yang tersembunyi di dunia ilusi. Tidak seorang pun mengetahui apakah kemunculan prasasti pedang itu suatu kebetulan atau bukan. Prasasti pedang sekte pedang telah lama hilang. Ini tidak dikendalikan oleh sekte pedang. Benar sekali. Konon, prasasti pedang itu direbut oleh pavilion barbar surgawi saat itu. Sekte wuji adalah pavilion barbar surgawi yang asli. Prasasti pedang itu selalu ada di tangan si Chen. Jumlahnya ada sembilan. Munculnya prasasti pedang itu membuat ekspresi para ahli earth yuan berubah. Namun, mereka masih belum tahu apa artinya. Adapun zi Chen, karena dia telah menghilang selama seribu tahun, kemunculan namanya tidak mengejutkan mereka sebanyak yang mereka bayangkan. Prasasti pedang, itu prasasti pedang. Itu adalah prasasti pedang pemimpin sekte zi Chen. Melihat prasasti pedang yang tiba-tiba muncul di langit, banyak ahli yuan bumi dari sekte wuji mengenalinya dan berteriak. Namun, ada beberapa orang yang langsung mengubah ekspresi mereka saat melihat sembilan prasasti pedang di langit. Ini karena mereka tahu bahwa zi Chen hanya memiliki delapan prasasti pedang. Salah satunya telah hilang, tetapi sekarang ada sembilan prasasti pedang. Apakah itu pemimpin sekte zi Chen? Mungkinkah pemimpin sekte zi Chen telah kembali? Sepertinya, bukan zi Chen. Teriakan itu berubah menjadi tebakan. Semua orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat apapun. Ekspresi sumengyao tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melihat ke satu arah dengan tidak percaya. Di bawah mata pemecah delusi, pupil mata kera iblis itu juga mengerut. Di langit, sembilan petir dewa jatuh bersamaan dan membombardir longhu. Suara gemuruh guntur menenggelamkan semua suara pertempuran. Petir yang tak berujung menenggelamkan longhu, dan pada saat yang sama, juga menenggelamkan raungan longhu. 1174 Ledakan Ledakan Sembilan ledakan dahsyat menggema di langit. Suaranya tidak lebih lemah dari guntur yang bergemuruh. Ruang angkasa hancur total oleh sembilan prasasti pedang, dan sembilan lubang hitam besar muncul. Semua orang menatap ke sembilan lubang hitam itu. Di tengah lubang hitam itu, ada banyak sosok menyedihkan. Mereka semua berasal dari pasukan utama, dan mereka siap untuk memberikan pukulan mematikan kepada longhu. Namun, sebelum mereka dapat menyerang, mereka diledakkan oleh prasasti pedang. Orang-orang ini terlempar keluar dari lubang hitam oleh prasasti pedang. Energi dahsyat berkobar di sekitar mereka, dan banyak dari mereka yang jubahnya robek. Mereka tampak menyedihkan. Setelah mereka muncul, mereka menjadi bingung dan jengkel. Beberapa saat yang lalu, mereka teringat nama Zichen. Zichen telah menghilang selama seribu tahun, tetapi sekarang prasasti pedangnya muncul. Jelas, itu berarti dia telah kembali. Saat ini, semua ahli Earth Prime Stage yang bersembunyi dalam kegelapan telah muncul. Jumlah mereka mengejutkan para ahli Earth Prime Stage yang menonton dari jauh. Para ahli tahap bumi utama dari sekte Wu Ji sangat gembira. Jelas, kemunculan prasasti pedang itu berarti pemimpin sekte Zichen telah kembali. Setelah seribu tahun, nama Zichen telah dilupakan oleh dunia luar. Namun, sebagai anggota sekte Wu Ji, mereka tidak akan pernah melupakannya. Itu dia. Itu benar-benar dia. Dia kembali. Mata indah sumeng yao berbinar. Dia bersemangat saat melihat tempat Zichen bersembunyi. Sikera iblis memegang ratong kat hitam di tangannya. Ia menatap kekejauhan dengan mata pemecah delusi dan mengangguk. Zhang Hao Tian muncul dari tempat persembunyiannya dan merenggut nyawa seorang ahli tahap bumi utama. Dia tidak melihat Zichen dan tidak dapat merasakan Zichen, tetapi dia tahu bahwa Zichen telah kembali. Wang San, Wang Kiong, dan yang lainnya melihat kesembilan prasasti pedang itu. Mereka bisa merasakan aura Zichen pada prasasti-prasasti itu. Kakak, ini Zichen. Dia sudah kembali. Dia benar-benar kembali. Di arah lain, Wang Sianer, Lin Sui, dan Sangguan Yuer bersama-sama. Mereka sangat gembira saat melihat prasasti pedang itu. Lu Peng, yang bertanggung jawab atas formasi, menoleh dan melirik Wang Kiong ketika dia melihat prasasti pedang menghancurkan semua orang. Wang Kiong mengangguk dengan berat. Ketika Lu Peng menoleh lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak pada kelompok terakhir yang muncul, karena kalian di sini, jangan berpikir untuk pergi. Setelah berkata demikian, Elefe Peng membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai menata susunannya. Sekelompok besar titik cahaya muncul di antara kedua tangannya. Saat segel terakhir jatuh, titik-titik cahaya itu terpisah dan bergabung menjadi formasi di sekitar tahap kesengsaraan. Formasi pertahanan yang telah dipersiapkan untuk melindungi Longhu dan membantunya dalam kesengsaraannya langsung berubah menjadi formasi penyerang. Garis-garis cahaya muncul dari panggung kesengsaraan dan tersebar ke segala arah, meninggalkan area tempat Longhu menjalani kesengsaraannya dan menutup area tersebut. Dentang, Dentang. Di dalam formasi, suara berdenting terdengar. Kemudian, niat membunuh yang gila melonjak keluar. Aura penghancur dunia menyebar dari formasi. Setelah menjebak kelompok kultifator Earth Prime dengan formasi tersebut, suara Elevepeng bergema di benak di Yuan. Formasi ini tidak akan bertahan lama. Akhir ini dengan cepat. Saat Elevepeng selesai berbicara, sinar cahaya menyala di tubuh di Yuan. Ini adalah cahaya pelindung yang terintegrasi dengan formasi. Ini memastikan bahwa mereka tidak akan diserang begitu mereka memasuki formasi. Mereka menyerbu ke dalam formasi dan mulai membunuh. Pada saat yang sama, Elevepeng terbang ke udara dan mengamati formasi dengan dingin. Setiap kali ada lawan yang sulit, dia akan menggunakan formasi untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Seorang pembunuh yang sangat kuat telah membunuh empat kultifator Earth Prime dari Sekte Uji. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan keterampilan penyembunyiannya bahkan lebih baik. Namun, dia tidak terlihat dalam formasi tersebut. Elevepeng menatapnya, membentuk segel, dan mengarahkan jarinya. Aura penghancur turun dan mendarat di tubuh pembunuh yang bersembunyi itu. Tubuh pembunuh itu langsung hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Pembunuhan dalam formasi itu sangat kejam. Para kultifator Earth Prime tewas setiap detiknya. Zichen berdiri di luar formasi dan memperhatikan pemandangan itu dengan acuh-ta'acuh. Sekte Uji saat ini berada di atas angin, tetapi Zichen tahu bahwa situasi ini tidak akan berlangsung lama. Dia melihat ekspresi Elevepeng dan yang lainnya dan menduga bahwa masalah ini telah melampaui harapan mereka. Salah perhitungan kesengsaraan hari ini bukan karena mereka tidak merencanakannya dengan baik, tetapi karena kesengsaraan Longhu telah menyimpang. Jika itu adalah kesengsaraan biasa dengan sembilan sambaran petir, Longhu pasti bisa melewatinya dengan cepat dan kemudian membunuh orang-orang ini. Namun, sudah ada tujuh belas sambaran petir di langit. Ini sama sekali tidak terduga. Jika ini terus berlanjut, formasi itu akan segera dipatahkan oleh para kultifator Earth Prime. Kemudian, mereka akan terus mengganggu terobosan Longhu dari jauh. Jika Zichen memasuki formasi, dia juga akan diserang oleh formasi. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Zichen memutuskan untuk tetap berada di luar formasi. Mengapa kamu tidak membantu? Sang Putri menatap Zichen. Zichen menoleh ke arah Sang Putri dan berkata, Longhu adalah saudaraku. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menggunakan hidupku untuk mencari keadilan baginya. Sang Putri mencibir, apakah ini peringatan atau ancaman? Keduanya. Dengan itu, Zichen menatap si sapi tua. Zichen tidak mengatakan apa-apa, tetapi Old Ox mengerti maksud Zichen. Dia meraung ke langit dan bayangan jiwa keluar dari antara alisnya. Kemudian, salah satu tanduknya terlepas dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang yang menyala di udara. Bayangan jiwanya menyerbu ke dalam pedang, dan aura kuat milik senjata roh bumi dilepaskan dari pedang itu. Zichen bukanlah seorang kultifator Earth Prime, jadi wajar saja jika dia tidak memiliki Earth Spirit Weapon. Namun, dengan kehadiran Old Ox di sini, dia menggabungkan jiwanya ke dalam senjata tersebut dan senjata itu pun menjadi Earth Spirit Weapon. Awalnya formasi itu adalah formasi bertahan, tetapi kemudian secara paksa diubah menjadi formasi menyerang. Setelah beberapa saat, wajah Elefe Peng menjadi pucat karena kelelahan. Zichen muncul dengan senjata roh bumi dan melesat keluar formasi sambil berkata, buka celah. Elefe Peng menatap Zichen dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Membunuh? Tentu saja. Dengan itu, aura kuat muncul dari tubuh Zichen. Penampilan Zichen tentu saja menarik perhatian banyak orang. Selain itu, mereka dengan cepat menemukan informasi tentang orang ini di kedalaman ingatan mereka. Ekspresi mereka segera berubah. Zichen, itu Zichen. Dia telah menghilang selama seribu tahun. Sejak dia muncul lagi, apakah dia bisa menerobos? Lihat, dia memegang senjata roh bumi di tangannya. Ada juga kekuatan aturan yang melonjak di sekelilingnya. Dia pasti telah berhasil menembusnya. Ya ampun, seribu tahun yang lalu, Zichen tak terkalahkan di antara mereka yang selevel. Setelah seribu tahun, Zichen telah menjadi kultifator artprime. Bukankah itu berarti dia tak terkalahkan di antara artprime? Melihat Zichen, semua artprime kehilangan ketenangan dan menjadi linglung. Setelah itu, mereka menyaksikan pembantaian Zichen setelah seribu tahun terdiam. LV Peng mengerti maksud Zichen dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia segera membuat lubang di formasi itu. Pada saat ini, pembantaian dalam formasi itu sangat gila. Semua artprime utama menyerang formasi itu. Tempat ini telah dibobol. Ada lubang di formasi. Ayo cepat keluar. Melihat lubang di formasi itu, semua artprime menjadi bersemangat. Tubuh mereka bersinar, dan mereka bergegas keluar dari lubang itu. Kultifator artprime pertama baru saja keluar dari formasi. Sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia merasakan hembusan panas yang menyengat datang ke arahnya. Kemudian, dia melihat seberkas cahaya pedang melesat ke arahnya seperti air terjun. Artprime berteriak dan mengerahkan kekuatan aturan di sekitarnya untuk melawan. Bahkan jika dia terluka, dia tidak bisa mundur. Dia harus bergegas keluar. Engah. Cahaya pedang menyala, dan kekuatan aturan di sekitar artprime langsung terpotong. Tubuh artprime terbelah menjadi dua, dan kesadaran jiwanya juga hancur. Artprime pertama mati. Lalu, yang kedua bergegas keluar. Zichen memegang pedang api di tangannya dan memasukkan kekuatan misterius aturan ke dalam pedang itu. Dia bisa dengan jelas merasakan banteng tua di pedang itu bergetar. Getaran itu mengandung kegembiraan membunuh, tetapi juga jejak ketakutan. Engah. Zichen memegang pedang dan menebas lagi. Cahaya pedang menyala, dan aturan artprimes kedua pun hancur. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Kepala yang melayang tinggi itu langsung meledak. Kemudian, senjata roh bumi di tangan lawan juga meledak secara otomatis. Jiwanya pun padam. Orang kedua meninggal. Kemudian orang ketiga, dan orang keempat bergegas keluar. Zichen berdiri di luar celah, mengayunkan pedangnya dan menebas. Gerakannya santai dan alami. Saat artprimes jatuh satu persatu, Zichen memiliki ilusi bahwa dia berada di medan perang antara kekaisaran Qin dan Tang lagi. Dia menunggangi punggung banteng tua itu lagi, dan kemudian dia menebas kepala musuhnya berulang kali. Satu demi satu kepala meninggalkan tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah banteng tua itu menjadi senjata roh bumi. Zichen memiliki kekuatan, dan dia tidak lagi membunuh orang biasa, tetapi artprime yang kuat. Tempatnya berbeda, kekuatannya berbeda, tetapi efeknya sama. Yaitu memenggal kepala. Melihat Zichen, yang membunuh artprime seperti memotong melon dan rumput, artprime dikejauhan sangat terkejut. Rasa dingin muncul dari telapak kaki mereka dan langsung menjalar ke kepala mereka. Tubuh dan pikiran mereka gemetar ketakutan. Bagaimana ini bisa disebut pertempuran? Jelas ini adalah pembantaian. Dan ini adalah pembantaian tanpa ketegangan dan perlawanan. Di celah itu, tidak peduli berapa banyak artprime yang bergegas keluar sekaligus, mereka tidak dapat lolos dari cahaya pedang Zichen. Kepala mereka akan segera meninggalkan tubuh mereka, dan kemudian jiwa mereka akan padam. Mayat-mayat di tanah semakin banyak, dan seiring berjalannya waktu, awan gelap di langit semakin tebal dan semakin menindas. Tekanan dari langit semakin kuat dan kuat. Mereka awalnya datang untuk melihat kesengsaraan Longhu, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Mereka menyaksikan Zichen membunuh musuh dari jauh. Gerakannya begitu alami, begitu santai, begitu harmonis, dan bahkan begitu indah. Sembilan naga dan harimau petir dewa telah berlalu, tetapi petir dewa muncul lagi di langit dan jatuh lagi. Kekuatannya masih sangat mengerikan. Namun, tidak ada yang memperhatikan Longhu lagi. Atau lebih tepatnya, perhatian mereka tertarik oleh Zichen, yang memegang pedang. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari Longhu. Bahkan tubuh mereka menjadi lamban saat ini. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan tidak dapat bergerak sedikitpun. Hal ini juga menyebabkan mereka hanya dapat merasakan tekanan yang mengerikan di sekitarnya, namun tidak dapat melihat dari mana tekanan ini berasal. Melihat Zichen membunuh dengan mudah, ekspresi sang putri menjadi tidak wajar. Dia bergumam, sungguh tidak menyenangkan menjadi lawanmu. 1175 Zichen yang pembunuh memancarkan perasaan alami, harmonis, dan sempurna. Yang lain hanya memiliki perasaan ini, tetapi tidak dapat memahami makna yang lebih dalam. Namun, ketika iblis setengah baya itu melihat Zichen saat ini, ekspresinya berubah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wilayah kekuasaannya sangat tinggi, sehingga sekilas dia bisa tahu bahwa Zichen tengah berada dalam keadaan misterius. Celah dalam formasi itu selebar 2 meter. Zichen berdiri di celah itu, dan jangkauan pedang panjangnya juga selebar 2 meter. Dalam jarak 2 meter ini, semua Ertyuan yang masuk akan terbunuh tanpa ada ketegangan. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Ini bukan kebetulan, juga bukan karena Zichen terlalu kuat. Itu karena Zichen berada di alam tertentu. Di alam ini, 2 meter di sekelilingnya adalah wilayahnya sendiri. Ini adalah wilayah Zichen, dunianya, dan dia yang bertanggung jawab di sini. Semua kultifator yang melangkah masuk ke sini tentu akan berhadapan dengan cahaya pedang Zichen yang tak kenal ampun. Dalam keadaan seperti itu, tak seorang pun bisa lolos. Meskipun ada celah dalam formasi itu, itu adalah jalan buntu. Pada saat ini, Zichen sedang menunjukkan level yang sangat langka. Level ini termasuk level lain dari level Erdprime. Ada banyak Erdprime di dunia, tetapi banyak orang tidak akan pernah bisa mencapai level ini sepanjang hidup mereka. Namun, Zichen telah mencapai alam ini. Ia baru berada di puncak Human Prime, tetapi ia telah mencapai alam ini. Mungkin ia tidak mengerti perasaan apa ini sekarang, tetapi pada waktunya, ia pasti akan mencapai alam ini. Dia belum mencapai terobosan, tetapi dia sudah memiliki pemahaman seperti ini. Zichen ini memang luar biasa, gumam iblis setengah bayah itu. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di langit, awan gelap bergulung-gulung, dan aura yang menindas membuat orang-orang merasa tercekik. Orang-orang yang terkejut terbangun dari linglung. Mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka dan menatap ke langit. Lalu mereka melihat dua awan kesengsaraan. Awan malapetaka pertama tentu saja milik Longhu. Pada saat ini, Longhu masih mengalami malapetaka. Banyak petir menyambarnya, dan dia sudah terluka. Dari awal hingga akhir, lebih dari 30 sambaran petir telah jatuh. Itu benar-benar melampaui 9 sambaran petir yang diketahui semua orang. Longhu adalah binatang tertinggi, dan daosurgawi tidak menoleransinya. Dapat dimengerti bahwa ada banyak kesengsaraan petir. Yang tidak dapat dipahami semua orang adalah petir kesengsaraan kedua di langit. Jelas, petir kesengsaraan ini menargetkan Zichen. Tetapi Zichen telah menggunakan kekuatan Ertrime, jadi mengapa dia masih menarik Lightning Tribulation? Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pertanyaan yang menentang akal sehat. Mungkinkah, Zichen belum berhasil? Jika memang begitu, maka Zichenlah yang benar-benar menakutkan. Dia belum mencapai tingkatan, tetapi dia dapat membunuh para ahli Ertrime dengan mudah. Begitu dia mencapai tingkatan, bukankah kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat? Pada saat ini, Zichen memang dalam kondisi yang sangat misterius. Pedang di tangannya menjadi lebih cepat, lebih ganas, dan lebih mudah dikendalikan. Hanya dengan satu pikiran, pedang panjang di tangannya dapat mencapai tempat tertentu. Akan tetapi, keadaan misterius ini tidak berlangsung lama sebelum terganggu oleh ledakan keras. Formasi itu akhirnya hancur dan banyak ahli Ertrime muncul. Hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka muncul adalah melihat ke arah Zichen. Sekilas, mereka melihat Zichen, yang berdiri di udara dengan kekuatan aturan dan senjata spiritual bumi di tangannya. Kemudian, mereka melihat banyak mayat kultifator tahap utama bumi di tanah. Mereka semua adalah mayat tanpa kepala. Jumlah mereka puluhan, dan darah masih mengalir keluar. Kesengsaraan petir Longhu masih berlangsung. Banyak kilatan petir dewa mengamuk, membuat Longhu berada di lautan petir. Mereka tidak punya cara untuk menyerang. Kekuatan Zichen membuat semua orang gemetar. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh puluhan orang. Jika ini terus berlanjut, yang lainnya tidak akan bisa lolos dari takdir kematian. Selain itu, Zhang Houtian, si Kera Iblis, si Kura Kura Hitam, dan yang lainnya mengelilingi mereka. Tampaknya mereka akan membunuh mereka semua. Ayo pergi. Ekspresi para ahli Ertrime berubah lagi dan lagi. Akhirnya, mereka memberi perintah untuk mundur. Jelas, mereka sudah tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka hanya akan menderita lebih banyak korban. Dengan sekejap, para ahli Ertrime mulai berlari. Zichen menatap mereka dengan acu tak acu dan berkata dengan dingin, kejar dan bunuh mereka. Di tengah teriakan itu, para ahli bumi utama asli dari Sekte Wu Ji mengejar para ahli bumi utama. Dalam sekejap mata, semua orang telah pergi, hanya menyisakan Zichen dan Longhu yang sedang menjalani kesengsaraannya. Aturan di sekitar Zichen perlahan menghilang, tetapi senjata roh bumi tidak. Senjata itu masih ada di tangannya. Saat hukum-hukum menghilang dan kesengsaraan petir menghilang, kondisi Zichen tampak jelas di depan semua orang. Puncak masa prima manusia. Meskipun mereka telah menduganya sebelumnya, mereka tetap sangat terkejut ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kuali dan Abadi masih ada di sana, seperti tungku yang menyala. Naga api menyerbu keluar satu demi satu, lalu menggulung mayat satu demi satu ke dalam Kuali dan Abadi. Adapun para ahli bumi utama yang telah meninggal dari Sekte Wu Ji, mereka disapu oleh naga api dan ditempatkan di samping Kuali Wu Ji. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah mati demi Sekte Wu Ji. Tentu saja, mereka tidak dapat disempurnakan. Zichen adalah satu-satunya yang tersisa menjaga Longhu, tetapi tidak ada satupun ahli Earth Prime yang berani melangkah maju. Adegan Zichen membunuh seorang ahli Earth Prime dengan satu tebasan sangat mengejutkan mereka. Sangat sulit bagi seorang ahli Earth Prime untuk berkembang. Diperlukan setidaknya beberapa ratus tahun dan banyak sumber daya selama waktu itu. Namun, Zichen dapat membunuh mereka dengan satu tebasan. Tentu saja banyak orang yang tidak takut mati, tetapi itu tidak berarti mereka bersedia mati. Zichen mendarat dan mengangkat kepalanya untuk melihat Longhu. Pada saat ini, Longhu kembali menarik perhatian semua orang. Kesengsaraan petir Longhu sangat mengerikan. Petir ilahi itu mencekik. Hingga saat ini, lebih dari 40 petir ilahi telah jatuh. Ada banyak luka di tubuh Longhu. Darah berwarna emas terus mengalir keluar. Namun, meskipun lukanya tampak mengerikan, luka itu tidak fatal. Semua orang ketakutan, tetapi hanya Longhu yang tahu bahwa kesengsaraan petir bukanlah ancaman nyata baginya. Dengan kata lain, kesengsaraan petir bukanlah ancaman baginya. Ia berada dalam kondisi yang menyedihkan karena ada kekuatan misterius dalam kesengsaraan petir. Kekuatan ini mengubah tubuhnya dan mengeluarkan kotoran dalam tubuhnya. Longhu Supreme bukanlah sosok yang tak tertahankan keberadaannya, namun ia diberkati oleh alam. Dalam keadaan normal, telur energi raksasa tempat Longhu berada akan menjadi telur yang menghadapi kesengsaraan petir. Setelah banyak petir ilahi jatuh dan menghancurkan telur itu, Longhu akan lahir. Longhu mewarisi ingatan, tetapi sebagian besarnya berawal dari sini. Namun, Longhu lahir prematur karena Zichen. Hal ini menyebabkan dia dilepaskan ke dunia luar sebelum waktunya. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kotoran di tubuhnya saat dia tumbuh. Oleh karena itu, kesengsaraan petir mengeluarkan semua ketidakmurnian ini sehingga ia bisa menjadi Longhu tertinggi yang sesungguhnya. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan pada Zichen. Kekuatan hidup Longhu sudah sangat lemah saat ia ditemukan. Jika bukan karena Zichen, Longhu mungkin tidak akan lahir. Namun, kelahiran roh petir yang prematur ada kaitannya dengan Zichen. Guntur bergemuruh. Setiap kali Longhu terbang ke langit, ia akan disambar petir yang sangat banyak. Banyak luka akan muncul di tubuhnya lagi. Luka-luka ini begitu besar sehingga tulang-tulang dapat terlihat jelas di banyak tempat. Kesengsaraan petir Longhu Supreme memang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, Longhu Supreme tidak akan mampu bertahan. Iya, formasi pertahanan belum diaktifkan. Petir ilahi terus berjatuhan tanpa memberinya waktu untuk pulih. Longhu Supreme akan hancur kali ini. He he, faksi-faksi besar telah melakukan kesalahan dan menderita kerugian besar. Mereka pasti menyesalinya sekarang. Benar, siapa yang mengira bahwa kesengsaraan petir tertinggi Longhu akan begitu mengerikan. Jika mereka tahu lebih awal, mereka pasti tidak akan muncul dalam keadaan seperti itu. Di kejauhan, beberapa ahli Earth Prime berbisik-bisik saat mereka menyaksikan Longhu menjalani kesengsaraan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya perak berkelebat di antara langit dan bumi. Petir ilahi kembali menerangi langit. Luka Longhu yang sudah parah kembali memburuk dan perlahan mulai mengancam nyawanya. Berapa banyak petir ini? Saya tidak sempat menghitungnya untuk beberapa saat, tapi seharusnya sudah lebih dari 60. Ya ampun, dalam keadaan normal hanya ada sembilan petir ilahi. Namun, Lightning Tribulation milik Longhu sudah lebih dari 60. Lightning Tribulation sangat mengerikan sehingga wajar saja jika kekuatan tempurnya akan melonjak setelah terobosan. Sementara diskusi berlangsung, para ahli Earth Prime yang mengejar Longhu berangsur-angsur kembali. Mereka pasti lebih khawatir tentang keselamatan Longhu. Pada saat ini, banyak orang mengangkat kepala dan menatap Longhu dengan khawatir. Tak lama kemudian, kesengsaraan petir telah melewati 70. Luka-luka Longhu semakin parah. Ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menolong Longhu kecuali dirinya sendiri. 73. 74. Cahaya perak melesat di langit saat kilat ilahi mengamuk. Hampir semua tulang Longhu hancur. Hanya untayan energi yang terhubung dengannya untuk mencegah Longhu runtuh. 75. 76. 77. 78. Longhu tidak bisa terbang lagi. Dia hanya bisa bertahan di tahap kesengsaraan. Saat ini, tahap kesengsaraan sudah penuh dengan lubang akibat serangan petir ilahi. Kesengsaraan petir ke-80 melanda. Kekuatannya yang mengerikan menyapu seluruh negeri dan menghantam Longhu. Kemudian datanglah yang ke-81, yang juga merupakan kesengsaraan petir terakhir. Saat kesengsaraan petir melanda, suara guntur bergema di seluruh wilayah suci. Awan kesengsaraan di langit menghilang. Longhu tetap tak bergerak di bawah. Vitalitas yang kuat lahir di tubuhnya. Vitalitas ini membentuk kembali tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Longhu mulai bersinar. Itu adalah cahaya kemasan yang cemerlang, dan tampaknya ada penguasa Longhu di dalam cahaya itu. Penguasa Longhu telah berhasil menerobos. Di kejauhan, para ahli Ertrime tampak tidak percaya. Di sisi lain, Ertrime dari Sekte Wuji sangat gembira. Ledakan. Terjadi ledakan di panggung kesengsaraan. Kemudian, cahaya kemasan melesat ke langit. Itu adalah Longhu. Seluruh tubuhnya terbakar dengan cahaya kemasan. Auranya yang kuat mewarnai seluruh langit menjadi kemasan. Ia meraung ke langit. Raungan naga dan harimau bergema. 1176. Longhu berdiri di udara, meraung ke langit. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya, dan aura Yuan Bumi yang kuat menyebar bersamanya di tengahnya. Raungan naga dan harimau bergema di seluruh wilayah suci. Semua binatang di dunia bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Ketika para ahli Ertrime yang melarikan diri mendengar raungan marah penguasa Longhu, mereka menyadari bahwa penguasa Longhu telah berhasil menerobos. Para ahli Ertrime yang melarikan diri merasa jengkel dan takut. Dengan terobosan penguasa Longhu, Sekte Abadi telah mendapatkan jenderal hebat lainnya. Mereka tahu bahwa Sekte Abadi akan segera menjadi salah satu negara adik kuasa di benua itu. Aura penguasa Longhu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Sang putri menatap Longhu yang berkilauan di langit dan bergumam, mungkinkah Sekte Abadi benar-benar akan memiliki seorang penguasa. Iblis setengah bayak itu berkata, dalam keadaan normal, faktanya Longhu telah menjadi penguasa. Ada juga situasi yang tidak normal. Jika dia pergi ke dunia lain, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Longhu akan mampu menjadi penguasa. Dunia ini adalah tingkat keberadaan terendah. Keberadaan seperti penguasa Longhu sudah merupakan keberadaan puncak. Dia dapat dianggap sebagai keajaiban. Namun, ada banyak keajaiban seperti itu di dunia Yuan Bumi. Itu adalah tempat berkumpulnya para ahli. Ada berbagai macam kehidupan di sana. Pertempuran sering terjadi di sana, dan siapapun bisa mati di sana. Iblis setengah bayak itu menatap Longhu, lalu kahli ahli Yuan Bumi lainnya dari Sekte Abadi. Setelah menembus alam Yuan Bumi, mereka dapat pergi dan pergi ke dunia lain. Namun, mereka belum pergi karena dunia itu terlalu kejam. Sang Putri mengangguk. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang dunia lain itu. Aura mengamuk Longhu berangsur-angsur menghilang, dan cahaya menyilaukan di sekelilingnya pun memudar. Saat ia mendarat, ia telah berubah menjadi pemuda yang anggun. Zichen. Longhu menatap Zichen dengan gembira. Zichen mengangguk. Selamat. Di sampingnya berdiri banteng tua dalam wujud manusianya. Matanya penuh dengan keheranan saat ia menatap Longhu. Ya ampun, Longhu Supreme. Longhu Supreme yang asli memancarkan tekanan tak terlihat yang membuat hati seseorang bergetar. Longhu, selamat atas terobosanmu. Kera iblis itu berubah menjadi seberkas cahaya dan maju untuk memberi selamat padanya. Pupil mata banteng tua itu mengecil saat melihat kera iblis. Ini jelas merupakan kera pertempuran pembelah langit. Setelah itu, Zhang Haotian, Lu Peng, dan yang lainnya maju untuk memberi selamat kepadanya. Sementara itu, mata sapi tua terbuka lebar saat ia mencocokkan nama-nama orang ini dalam benaknya. Ia telah mengikuti Zichen selama seribu tahun, dan ia telah belajar tentang beberapa orang kuat di sekte tanpa batas melalui obrolan santai. Segera setelah itu, Torfosaurus dan Harimau Dewa terbang muncul. Merasakan tekanan makhluk superior dari pihak lain, ekspresi sapi tua itu menjadi sangat gelisah. Berada bersama makhluk-makhluk ini sepanjang hari, tubuhnya secara alami tercemar oleh aura mereka. Si sapi tua sudah merasa bahwa dirinya agak luar biasa. Kemudian, banteng tua itu melihat beberapa teman dekat Zichen. Benar saja, mereka semua adalah wanita cantik yang luar biasa. Baiklah, jangan berlama-lama di sini. Mari kita kembali ke sekte terlebih dahulu. Zichen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk kembali. Apa yang akan kita lakukan dengan mayat-mayat ini? Eleve Peng melihat mayat-mayat Ertrime di kejauhan. Mereka semua adalah mayat-mayat Ertrime yang telah mati demi sekte tanpa batas. Mereka adalah anggota sekte tanpa batas saat mereka masih hidup. Tentu saja, mereka adalah jiwa sekte tanpa batas saat mereka meninggal. Carilah dunia kecil yang terpisah untuk menguburkan mereka. Di masa depan, tempat itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhir para ahli sekte tanpa batas, kata Zichen. Itulah yang dipikirkannya sebelumnya. Ertrime telah tewas dalam pertempuran. Tentu saja, dia tidak bisa memperbaiki tubuhnya dan mengecewakan yang lain. Zichen membawa orang-orang kembali. Tentu saja, akan ada orang yang berurusan dengan mayat-mayat Ertrime di sini. Setelah kembali, Zichen harus kembali karena keberadaan di sekte tanpa batas akan segera mendengar berita itu dan keluar. Semua orang segera pergi. Bahkan Everlasting Pilkauldron kembali ke sekte tanpa batas. Para Ertrime yang sedang menonton pertunjukan juga pergi. Hanya sang putri dan beberapa iblis yang tersisa. Zichen ini, bagaimana mungkin dia meninggalkan kita begitu saja? Bagaimanapun juga, kita ini tamu. Seorang iblis bumi utama merasa kesal. Yang mulia, haruskah kita kembali? Tanya iblis lainnya. Sang putri tersenyum sambil melihat ke arah Zichen pergi. Ia berkata, mengapa kita harus kembali? Sudah berakhir, kenapa kamu tidak kembali? Sudah berakhir, ini baru permulaan. Ertrime tertegun. Kemudian, matanya berbinar. Yang mulia, maksud Anda? Tentu saja, masih banyak kesengsaraan petir yang bisa disaksikan. Ditambah lagi, kita punya banyak waktu untuk menyaksikan pertunjukannya. Dengan itu, sang putri berjalan ke arah Sekte Tanpa Batas. Ayo pergi ke Sekte Tanpa Batas. Terobosan Longhu dan kembalinya Zichen merupakan dua peristiwa menggembirakan bagi Sekte Tanpa Batas. Zichen, jarang sekali kamu kembali. Haruskah kita merayakannya selama tiga hari? Seorang wanita ramping berpakaian merah berjalan di samping Zichen. Zichen meliriknya dan mengabaikan rasa tidak hormat itu. Dia berkata, ya, kita harus merayakannya. Kalau begitu, Zichen. Wanita itu melihat bahwa Zichen tidak marah. Dia berkata lagi, kakak senior, kau harus memanggilnya guru. Di belakangnya, Chen Feng mengingatkan dengan lemah. Wanita itu berbalik dan menatap Chen Feng dengan marah. Dia berkata dengan marah, aku akan memanggilnya apapun yang aku mau. Lagi pula, siapa yang menyuruhmu memanggilku kakak senior? Panggil aku istri guru. Di sekitar mereka, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketika Zichen kembali, semua orang punya banyak hal untuk dikatakan kepadanya. Jelas, satu Zichen tidak cukup untuk semua orang. Zhang Haotian dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Para wanita itu sudah mengelilingi Zichen. Mereka mengobrol seperti burung oriole dan burung layang-layang. Zichen merasa seperti ada seratus burung pipit berkicau di sekelilingnya. Untungnya, sebuah suara datang dari jauh. Master Sekte, ada beberapa setan di luar sana yang ingin masuk. Mereka bilang mereka adalah temanmu. Iblis. Iblis apa? Sun Linger berbalik dan bertanya. Aku tidak tahu. Pemimpinnya adalah seorang wanita. Dia bilang dia adalah putri iblis. Jawab bawahannya. Semua wanita menatap Zichen. Zichen menepuk dahinya dan berkata, Oh, aku sangat senang bisa kembali sehingga aku lupa tentang ini. Biarkan dia masuk. Ya. Begitu bawahan itu pergi, suasana di sekitarnya menjadi aneh. Sebagai empat pacar resmi Zichen, mereka menatap Zichen dalam diam. Ada pun yang lainnya, seperti Zhang Yubing, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Zhang Haotian dan yang lainnya melihat kejadian ini dan tahu ada yang tidak beres. Setelah bertukar pandang, Lu Peng berkata, Zichen, kita akan pergi ke Ola Utama dulu. Tanpa menunggu jawaban Zichen, dia segera pergi. Namun dari jauh, mereka masih bisa mendengar suara-suara. Zichen ini tampak seperti orang jujur, tetapi mengapa dia begitu pelin-pelan? Ya, dia pergi untuk memahami selama seribu tahun. Selama waktu itu, Meng Yao menemaninya, dan dia benar-benar membawa satu kembali. Dulu, dia punya alasan untuk mengatakan bahwa dia mengikutinya. Sekarang, dia menemukan iblis. Mari kita lihat apa yang bisa dia katakan. Set, pelankan suara kalian. Mungkin kita bisa melihat pertarungan nanti. Ya, ya, he he. Mendengar suara-suara ini, ekspresi para wanita berubah. Ekspresi Zichen menjadi sangat canggung. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam seribu tahun, saudara-saudaranya akan menjadi begitu mesum. Suasananya sangat canggung. Semua orang merasakan firasat aneh di hati mereka, tetapi tidak ada yang bertanya. Hanya Sun Linger yang melihat ke arah Zichen dan bertanya langsung, Zichen, apa yang terjadi? Jika kamu kekurangan wanita, kamu bisa menemukanku. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan menyerahkan diriku kepadamu, tetapi kamu menemukan iblis. Apa masalahnya? Zichen sudah merasakan ketangguhan Sun Linger, tetapi ketika mendengar ini, keringat dingin masih bercucuran di sekujur tubuhnya. Dia buru-buru menjelaskan, salah paham, ini jelas salah paham. Aku hanya mendengar penjelasan Zichen, keempat pacar resmi Zichen merasa lega. Mereka tentu saja percaya pada Zichen. Namun, ketika Zhang Yubing mendengar ini, dia merasa sedikit tidak nyaman dan merasa sangat rendah diri. Zichen bahkan tidak menyukai putri iblis, jadi dia pasti tidak menyukainya, seseorang dari pegunungan. Di istana abadi, orang-orang lama dan baru berkumpul, memenuhi seluruh istana. Menatap lebih dari separuh wajah yang tak dikenalnya, menatap mata mereka yang dipenuhi fanatisme dan pemujaan, Zichen akhirnya merasakan berlalunya seribu tahun. Semua orang menatap Zichen dengan penuh harap, ingin mendengar pendapatnya. Namun, Zichen tidak tahu harus berkata apa. Selama seribu tahun, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada sekte abadi, jadi wajar saja mereka tidak tahu harus berkata apa. Wang Kiong melihat kecanggungan Zichen dan segera mengirimkan transmisi suara, menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi dalam seribu tahun terakhir. Hanya ada dua hal, berjuang dan menerobos. Zichen terbatuk pelan dan berkata, semua orang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Hari ini adalah kesempatan langka untuk berbahagia, jadi mari kita rayakan selama tiga hari. Sorak-sorai terdengar di istana. Zichen melambaikan tangannya, dan sorak-sorai di istana menghilang, menjadi sangat sunyi. Zichen melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa 70% orang di sini adalah orang asing. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk mundur. Sesaat kemudian, Zichen berkata dengan sungguh-sungguh, Sekarang, aku secara resmi mengangkat Sun Linger sebagai pemimpin Sekte Everlasting Sek, dan Chen Feng sebagai wakil pemimpin Sekte. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa kalimat kedua Zichen adalah turun tahta. Chen Feng dan Sun Linger juga menatap Zichen dengan bingung. Zichen berkata, Dunia saat ini bukan lagi milik kami, tetapi milik kalian. Sekte abadi tidak lagi membutuhkan kami, orang-orang tua, tetapi orang-orang muda seperti kalian. Jika Sekte Abadi ingin menjadi mulia dan abadi, mereka membutuhkan generasi-generasi jenius, bukan hanya beberapa orang. Mendengar ini, semua kultifator alam asal bumi mengangguk. Adapun yang lain, mereka tidak dapat menerima kenyataan ini dalam waktu singkat. Di masa depan, kami tidak akan lagi berpartisipasi dalam urusan Sekte Abadi. Kami hanya akan muncul ketika sesuatu yang besar terjadi. Perkembangan Sekte Abadi di masa depan akan bergantung pada Anda. Pada saat ini, Zichen secara resmi mengundurkan diri dari Sekte Abadi, dari panggung benua bela diri surga. Dia sekarang menjadi tetua Sekte Abadi. Dia telah sepenuhnya melepaskan segalanya. Perbuatannya yang gemilang akan dicatat dalam catatan sejarah benua surga bela diri dan tersebar ke seluruh benua, serta menginspirasi generasi muda. Tiga hari setelah perayaan Sekte Abadi, harimau terbang memulai kesengsaraannya. Tekanan itu muncul sekali lagi. Sebulan kemudian, harimau terbang itu berhasil melewati kesengsaraannya. Berikutnya adalah naga barbar. Baik itu harimau terbang maupun naga barbar, banyak kultifator datang untuk menyaksikan mereka menjalani kesengsaraan. Namun, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Setelah naga barbar berhasil menerobos, satu-satunya orang tersisa di Sekte Abadi yang belum menerobos adalah Zichen. Perlu disebutkan bahwa harimau terbang dan naga barbar telah mengalami 81 kesengsaraan. 1177 Naga barbar dan harimau ilahi terbang telah berhasil melewati kesengsaraan mereka, sehingga memunculkan tiga eksistensi yang kuat di Sekte Abadi. Dalam kata-kata ras iblis, Sekte Abadi telah menghasilkan tiga keajaiban kehidupan. Jika seseorang melihat lebih dalam, mereka akan menyadari bahwa ketiga keajaiban kehidupan ini seharusnya tidak muncul di benua surga bela diri. Naga harimau naga berasal dari medan perang kuno. Dia seharusnya ditinggalkan di sana untuk berjuang sendiri. Naga barbar berasal dari jalur ujian paling kuno. Dia seharusnya ada di sana. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi ketika Zichen bertemu dengan mereka berdua, mereka belum lahir. Mereka sudah berada di ambang kehancuran. Adapun harimau ilahi terbang, ia telah berada di reruntuhan selama ini. Dalam kata-kata roh kuali, harimau ilahi terbang adalah telur energi yang diperoleh oleh guru Sekte Abadi di tempat lain. Ia tidak pernah menetas. Karena Sekte Abadi telah hancur, waktu telah berlalu. Harimau ilahi terbang telah lahir lebih dulu, dan telah tumbuh hingga sekarang. Semua kekuatan utama benua langit bela diri terguncang oleh keajaiban kehidupan ini. Namun, berita tentang kesengsaraan Zichen menyebar. Nama Zichen telah menyebar ke seluruh benua. Ketiga keajaiban kehidupan itu secara alami kuat dan luar biasa. Namun, mereka adalah bawahan Zichen, bahkan jika Zichen tidak mengakuinya. Kecerdasan Zichen telah melampaui tiga keajaiban kehidupan, kerap pertempuran pemecah langit, Zhang Haotian dari garis darah pembunuh, dan semua tubuh roh tak tertandingi di dunia. Ini adalah era di mana para kultifator kuat lahir dalam jumlah besar. Ini adalah era yang berkembang pesat, tetapi di era yang berkembang pesat ini, Zichen tak terkalahkan. Kecemerlangannya melampaui semua orang. Dapat dikatakan bahwa dia pantas disebut sebagai nomor satu. Sekarang berita tentang kesengsaraan Zichen telah menyebar, tentu saja hal itu menarik perhatian banyak kekuatan. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan keajaiban kehidupan, Zichen, yang memiliki tiga halaman kitab surgawi, adalah alasan sebenarnya mengapa mereka tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Mendengar berita ini, banyak kekuatan Ertyuan mulai berangkat ke wilayah Suci. Mereka semua sangat ingin tahu tentang kesengsaraan Zichen. Setelah seribu tahun, wilayah Suci itu telah diterima oleh semua orang. Tidak ada lagi orang barbar di dunia ini, hanya wilayah Suci. Beberapa hari sebelum Zichen mengalami kesengsaraan, Sing Daoli tiba-tiba kembali. Ketika Zichen mendengar berita itu, dia sangat terkejut. Zichen menempuh jalan yang berbeda. Kesulitan kesengsaraannya sudah sangat tinggi, dan apakah ia berhasil mengatasinya atau tidak masih belum pasti. Jika orang luar ikut campur selama kesengsaraannya, itu pasti akan sangat berbahaya. Karena itu, Sing Daoli, yang telah mendengar berita itu, kembali. Begitu Sing Daoli kembali, Zichen pergi menemuinya untuk mengucapkan terima kasih. Sing Daoli menebak maksud Zichen dengan sekilas pandang dan berkata, kau datang kepadaku bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, kan? Zichen berkata, saya ingin bertanya kepada senior tentang dunia lain. Kamu bahkan belum mengatasi kesengsaraanmu, tapi kamu sudah tertarik dengan dunia lain. Zichen berkata, aku takut kau akan pergi sebelum aku bisa bicara denganmu setelah terobosan, jadi aku datang ke sini terlebih dahulu untuk mencari tahu lebih banyak. Sing Daoli menganggup dan berkata, tidak ada salahnya untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Dunia itu disebut Benua Zanwu. Benua Zanwu, ini adalah pertama kalinya Zichen mendengar nama dunia lain. Benar sekali, di Benua Zanwu, pertempuran terjadi di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa dunia ini ada demi pertempuran. Sing Daoli berkata, benua itu sangat besar, jauh lebih besar daripada Benua Tianwu. Benua itu terbagi menjadi sembilan benua, dan setiap benua terbagi menjadi empat puluh sembilan wilayah. Setiap wilayah memiliki seorang penguasa wilayah, dan setiap penguasa wilayah memimpin seratus delapan penguasa kota, yang mewakili seratus delapan kota. Pengenalan sederhana Sing Daoli mengejutkan Zichen. Selain pasukan reguler itu, ada juga beberapa sekte, seperti keluarga Jin dan keluargamu. Mereka semua memiliki markas mereka sendiri di luar, membentuk pasukan mereka sendiri. Benua Zanwu sangat besar, begitu besarnya sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Jika Anda pergi ke dunia lain, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya, karena dalam seribu tahun, Anda mungkin tidak dapat melintasi beberapa kota. Dalam sepuluh juta tahun, Anda mungkin tidak dapat melintasi satu benua. Zichen bertanya, jika ada penguasa wilayah dan penguasa kota, maka mereka pastilah ahli. Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan penguasa kota, alam maya atau alam jasmani? Sing Daoli tersenyum dan berkata, para ahli alam bumi adalah yang terlemah, keberadaan terendah di sana. Terus terang saja, kehidupan mereka bahkan lebih buruk daripada beberapa hewan. Mengenai kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi penguasa kota, Anda tentu akan mengerti saat Anda pergi ke sana. Namun, sebelum Anda melangkah ke alam virtual, saya tetap tidak menyarankan Anda untuk pergi ke sana, karena itu sangat berbahaya. Sing Daoli memberi contoh dan berkata, ambil Longhu sebagai contoh. Dia adalah makhluk tingkat tinggi di sini, tetapi di dunia lain, saya melihat dengan mata kepala sendiri tidak kurang dari 10 makhluk tingkat tinggi ini terbunuh. Saya juga membunuh beberapa dari mereka sendiri. Zichen benar-benar terkejut. Sing Daoli melanjutkan, di dunia ini, masih ada beberapa aturan, dan beberapa moral. Namun, di benua Zanwu, satu-satunya aturan adalah kekuatan. Siapapun yang lebih kuat adalah aturannya. Selain itu, ada banyak kasus perselisihan dan pertengkaran besar. Bahkan ada situasi di mana aku merasa tidak nyaman melihatmu dan ingin membunuhmu. Di dunia itu, harga diri dan muka adalah kemewahan. Di dunia ini, selama kau tidak bertindak terlalu jauh, sebagai seorang ahli, aku tidak akan repot-repot membunuhmu. Namun, benua Zanwu berbeda. Bahkan jika kau adalah seorang ahli alam bumi yang lebih buruk dari seekor binatang, mungkin penguasa kota akan membunuhmu secara pribadi. Dunia itu sangat kejam, sangat kejam hingga sulit dibayangkan. Di dunia itu, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh. Mengenai kepercayaan dan saudara, di dunia itu, mereka bahkan lebih mewah daripada wajah dan harga diri. Zichen tidak dapat mempercayainya dan bertanya, apakah dunia itu benar-benar kejam. Coba pikirkan, bagaimana jadinya jika dunia ini tanpa aturan, di mana segala sesuatunya dilakukan sesuai keinginan seseorang. Sing Daoli berkata dengan serius, aku bisa memberitahumu satu hal dengan serius. Orang yang berbicara tentang aturan sepanjang hari adalah orang yang paling sulit diatur. Jika kamu bertemu dengan mereka, kamu harus berhati-hati. Di dunia itu, satu-satunya orang yang bisa kamu percaya adalah dirimu sendiri. Melihat Zichen sedang berpikir keras, Sing Daoli menepuk pundaknya dan berkata, tentu saja, tidak seburuk yang kukatakan. Faktanya, masih ada aturan di beberapa tempat. Misalnya, di kota, perkelahian pribadi dilarang. Itu adalah wilayah yang damai. Siapapun yang berani melanggarnya akan dibunuh. Zichen merasa lega saat mendengar ini. Namun, Sing Daoli melanjutkan, jika kau ingin membunuh tuan kota, ceritanya lain. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Tidak akan ada yang mengejarnya. Zichen kembali terdiam. Ia merasa bahwa dunia tanpa aturan itu sangat menarik dan ia sangat menantikannya. Namun, ia juga sangat khawatir karena kemungkinan kematiannya terlalu tinggi. Sebenarnya, hanya ada tiga alam di dunia kultivasi. Yaitu alam surga, bumi, dan fana. Benua Tianwu cocok untuk alam fana. Selain itu, ada manusia di sini, jadi bahayanya relatif lebih sedikit. Sedangkan untuk alam bumi, mereka hanya bisa tumbuh di benua Sanwu. Bagaimana dengan alam surga? Apakah ada dunia ketiga? Zichen mengangkat kepalanya dan bertanya lagi. Mungkin, mungkin juga tidak. Sing Daoli menatap langit dan tiba-tiba mendesah. Zichen merasa bingung dan bertanya, Senior, sebagai seorang ahli alam surga, bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui hal ini? Alam surga, Sing Daoli mencibir dan berkata, ini hanyalah alam di matamu. Di mata kami, ini bukanlah alam surga yang sebenarnya, melainkan alam surga yang palsu. Alam surga palsu. Ya, hanya saja kamu belum mencapai alam surga yang sebenarnya. Apa itu alam surga? Hanya dengan mendengar namanya, kamu dapat mengatakan bahwa itu sebanding dengan alam kubah langit. Alam ini sudah sebanding dengan alam kubah langit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mencapai alam ini? Lupakan saja, kamu belum mencapai alam itu. Tidak peduli seberapa banyak aku berbicara, kamu tidak akan mengerti. Kepercayaan diri Zichen memang terluka. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli alam surga yang diakui publik seperti Sing Daoli bukanlah alam surga yang sebenarnya, melainkan alam surga palsu. Terlebih lagi, dia jelas terjebak pada suatu kemacetan dan tidak dapat melewatinya selama 10 ribu tahun. Ketika Zichen keluar dari tempat Sing Daoli, dia masih sedikit linglung. Awalnya dia mengira bahwa dia telah mencapai puncak dunia kultifasi. Meskipun dia belum mencapai puncak, dia tidak jauh dari sana. Namun, setelah berbincang-bincang dengan Sing Daoli, ia menyadari bahwa ia baru saja sampai di kaki gunung. Masih ada puncak yang harus didaki. Zichen telah menjadi tetua Sekte Wu Ji. Tentu saja, dia tidak bisa berkeliaran di Aula Utama. Dia punya tempat tinggal sendiri. Begitu dia tiba, Wu Liu pun tiba. Master Sekte, Oh, Zichen. Orang-orang kami telah menemukan jejak kekuatan 5 elemen. Ada juga erprime dari kekuatan lain. Jumlah mereka banyak, Wu Liu melaporkan. Zichen melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Dengan adanya Senior Li di sini, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Lalu apakah kita perlu waspada? Tanya Wu Liu. Tidak perlu. Aku tidak percaya mereka akan berani membuat masalah. Begitu Wu Liu pergi, Kera Iblis tiba-tiba datang. Setelah tiba, Kera Iblis bertanya langsung, Zichen, setelah kamu menerobos, apakah kamu akan langsung pergi ke dunia lain? Zichen berkata, tidak ada lagi dendam di sini. Lingkungan di sini tidak memungkinkan kita untuk terus berkembang. Tentu saja, kita harus pergi. Ekspresi si Kera Iblis berubah. Ada keraguan di wajahnya. Apa? Ada sesuatu? Tanya Zichen. Si Kera Iblis berkata, aku ingin kembali ke Ras Iblis. Kembali ke Ras Iblis. Zichen tampak terkejut. Kera Iblis muncul di tanah pemakaman suci dan tumbuh bersama Zichen. Ia tidak pernah datang ke Ras Iblis, tetapi sekarang ia ingin kembali. Si Kera Iblis mengangguk, lalu menjelaskan, setelah kesengsaraanku, aku membangkitkan beberapa ingatan yang diwariskan. Harta karun tertinggi dari garis keturunan kera pertempuran pembelah langit masih ada di Ras Iblis. Aku harus pergi dan mengambilnya kembali. Harta karun apa? Tongkat pemakan Iblis, yang ada di tanganku, tapi belum lengkap. Sebagiannya disegel di Ras Iblis, kata Si Kera Iblis. Zichen berpikir sejenak, lalu berkata, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Bagaimana dengan ini? Setelah aku berhasil, kita akan pergi bersama. Si Kera Iblis menatap Zichen dengan penuh rasa terima kasih. LFP yang masih memperbaiki platform kesengsaraan. Dalam tiga kesengsaraan terakhir, platform tersebut telah dihancurkan oleh petir ilahi setiap saat. Di luar Tribulation Platform, ada banyak art rime yang menjaganya untuk mencegah pihak lain mengganggunya secara diam-diam. 1178 Selain kesengsaraan, senjata spiritual jiwa juga perlu menjalani kesengsaraan untuk menjadi senjata spiritual bumi. Sebelum itu, Zichen tentu saja harus memilah senjata spiritual jiwa pada dirinya dan mencoba membantu mereka semua menerobos. Zichen memiliki banyak senjata rohani jiwa, dan semuanya telah mengakuinya sebagai guru mereka. Namun, nilai mereka relatif rendah. Pada saat ini, hanya ada tiga senjata yang bisa dia keluarkan. Salah satunya adalah tombak api, yang lainnya adalah sarung tangan jari patah, dan yang terakhir adalah tombak jiwa naga yang telah disempurnakan sendiri oleh Zichen dan telah mengikutinya untuk waktu yang lama. Sejak ia menemukan dunia klan petir, Zichen telah menempatkan tombak jiwa naga di laut petir. Selama seribu tahun terakhir, tombak jiwa naga telah menyerap petir di sana. Zichen pertama-tama memilah senjata rohani jiwa, lalu mengeluarkan beberapa senjata kuno. Zichen tidak tahu apakah senjata kuno perlu mengalami kesengsaraan atau tidak, tetapi setelah dibaptis oleh petir, senjata kuno seharusnya menjadi lebih kuat. Setelah memilah senjata untuk kesengsaraan, Zichen meninggalkan sekte dan menuju ke dunia klan guntur. Ketika dia tiba di luar dunia klan petir, dia langsung menuju laut petir. Di laut petir, seekor naga petir yang agung tengah berenang, menyerap petir di laut. Setelah seribu tahun, naga petir itu telah mencapai bagian terdalam laut petir. Setelah merasakan aura Zichen, naga petir itu mengeluarkan raungan riang dan bergegas keluar dari laut petir. Di dunia klan petir, raungan ceria naga petir terus bergema. Naga petir itu melesat keluar dari laut petir dan mengitari Zichen. Akhirnya, ia berubah menjadi tombak naga di depan Zichen. Zichen meraih tombak naga dan segera merasakan aura yang kuat dan menakutkan darinya. Dia sangat puas dengan pertumbuhan tombak naga. Raungan naga yang menggema menarik perhatian anggota suku petir lainnya. Ketika mereka melihat Zichen, wajah mereka berseri-seri karena gembira. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan anggota suku petir, Zichen pergi dengan tombak naganya. Saat masa kesusahan semakin dekat, Su Mengyao dan yang lainnya mulai mengkhawatirkan Zichen. Adapun para elemental bumi yang datang untuk menonton pertunjukan, bahkan ada beberapa yang tidak ragu untuk menyeberangi dua benua untuk menyaksikan Zichen menjalani kesusahan. Bagaimana Zichen bisa luput dari kesengsaraannya? Sebuah suara bergema di atas sekte abadi. Segera setelah itu, seberkas cahaya kemasan menyerbu ke dalam sekte abadi. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, tidak ada seorang pun di sekte abadi yang mencoba menghentikannya. Di mana Zichen, cahaya kemasan itu berubah menjadi sebuah sosok. Sosok itu tidak lain adalah Tyron. Di belakang pendeta itu ada lebih dari sepuluh pendeta tua. Di antara mereka ada seorang pendeta tua. Dia sudah sangat tua sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Kedatangan biksu itu merupakan kejutan besar. Tak lama kemudian, Zichen muncul. Setelah melihat Zichen, Tyron menunjuk ke belakangnya dan membanggakan, aku datang begitu mendengar bahwa kamu akan melalui kesengsaraan. Lihat, apa pendapatmu? Zichen menatap sekelompok biksu tua, lalu menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuh. Sekelompok biksu tua itu pun buru-buru membungkuh. Biksu tertua mengangkat kepalanya dan menganggup ke arah Zichen. Kemudian, dia melirik Zichen dengan mata berawan. Di samping Zichen ada sekelompok wajah yang dikenalnya, termasuk sang putri dan iblis setengah bayah. Tentu saja biksu tua itu sedang menatap setan setengah bayah itu. Adapun iblis setengah bayah itu, raut wajahnya berubah serius ketika tatapan mata pendeta tua itu tertuju padanya. Ayo kita ke kediamanku dan bicara, kata Zichen, memecah konfrontasi yang tak terlihat. Kedua belah pihak bergerak menuju kediaman Zichen. Beberapa saat kemudian, sorak-sorai dan tawa terdengar. Pada malam hari, sekte abadi menyelenggarakan perjamuan untuk menyambut tiran baik dan jahat. Di tengah perjamuan, biksu pemabuk itu berkata, Zichen, meskipun aku tidak mengakui bahwa kamu lebih kuat dariku, dunia luar berpikir demikian. Aku telah berhasil melewati kesengsaraan petir. Jika kamu tidak bisa, maka kamu akan menjadi bahan tertawaan. Zichen berkata, jangan khawatir. Aku pasti akan melewatinya. Lima hari kemudian, Zichen berdiri di panggung kesengsaraan yang telah diperbaiki. Puluhan mil jauhnya dari tahap kesengsaraan, terdapat banyak bumi prima, manusia prima, dan inti prima. Singkatnya, terdapat banyak kultifator yang mengelilingi area seluas puluhan mil. Zichen akhirnya akan melalui kesengsaraannya. Ya, teman-temannya semua telah melalui masa sulit selama bertahun-tahun ini. Jika tidak, dia akan dilupakan oleh sejarah. Dulu dia adalah yang terkuat di antara manusia prima. Aku penasaran apakah dia bisa menjadi yang terkuat di antara bumi prima setelah terobosannya. Zichen sudah luar biasa. Aku ingin tahu seperti apa kesengsaraannya nanti. Saya menantikannya. Para penonton sangat menantikan kesengsaraan Zichen, terutama mereka yang berasal dari sekte abadi. Mereka sangat bersemangat. Kamu harus berhasil. Su Mengyao, Lin Sui, dan yang lainnya berkumpul bersama, diam-diam menyemangati Zichen. Tiran baik dan jahat berdiri di garis depan bersama kera iblis, Long Hu, dan yang lainnya untuk mencegah siapapun menimbulkan masalah di saat kritis. Namun, melihat situasi saat ini, tidak mungkin ada orang yang akan membuat masalah karena ahli iblis juga telah memutuskan untuk membantu Zichen. Yang terpenting adalah kemunculan Xing Daoli. Dia sendirian di udara, menarik banyak perhatian. Dia juga berjanji tidak akan ada yang mengganggunya kali ini. Zichen melepaskan auranya dan kesengsaraan pun dimulai. Mungkin karena dia manusia, kesengsaraan Zichen tidak seperti Long Hu dan Naga Barbar, yang harus menunggu beberapa bulan hingga kesengsaraan itu turun. Begitu dia melepaskan auranya dan melanggar aturan, awan gelap muncul di langit. Awan gelap menutupi langit, meliputi area seluas lebih dari 10 mil. Langit langsung menjadi gelap, dan aura yang menindas menyebar. Ini baru permulaan. Para penonton tidak terlalu memperhatikannya, karena mereka mengira aura kesengsaraan akan terus meluas. Namun, tak lama kemudian, kelompok kultifator Ertyuan menyadari bahwa tekanan kesengsaraan telah berhenti. Awan kesengsaraan tidak lagi mengembang, dan tekanan tidak lagi meningkat. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan, dan ekspresi mereka segera berubah. Kemudian, mereka mulai berbisik satu sama lain. Mengapa ini terjadi? Apakah ini sebuah kesengsaraan? Kesengsaraan yang sangat lemah, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Aura kesengsaraan ini terlalu lemah. Apakah ini benar-benar kesengsaraan Zichen? Meskipun aura kesengsaraan di langit itu menyesakan, namun itu jauh dari apa yang dibayangkan para penonton. Terutama ketika mereka melihat bahwa malapetaka itu tidak terus berlanjut. Petir menyambar di awan malapetaka. Beberapa orang bahkan mencibir dengan jijik. Hei hei, kesengsaraan yang sangat lemah. Bahkan jika Zichen selamat, dia akan lumpuh. Jika dia berhasil selamat dari kesengsaraan seperti itu, menurutku dia akan menjadi yang terlemah di antara Ertrime. Dari yang terkuat sampai yang terlemah, hei hei. Kesengsaraan di langit terlalu lemah. Menurut pendapat mereka, meskipun kesengsaraan Chen ungu yang kuat tidak dapat dibandingkan dengan bentuk kehidupan tingkat tinggi seperti Longhu dan Longhu, kesengsaraan seharusnya tidak terlalu lemah mengingat kekuatannya. Bukan hanya Ertrime, bahkan teman-teman Zichen pun mengerutkan kening setelah merasakan kekuatan kesengsaraan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak. Penderitaan yang ditimbulkan Zichen terakhir kali tidak selemah ini. Biksu itu melihat kesengsaraan itu dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu lemah. Apa yang sedang dilakukan Zichen? Bukan Zichen yang melakukan apapun. Sepertinya itu adalah kesengsaraan, kata Sikra Iblis. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan situasi ini. Hanya Sumeng Yao, yang mengenal Zichen dengan baik, yang tampaknya telah menebak sesuatu, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Ledakan. Guntur bergemuruh. Zichen resmi melewati masa kesusahan. Masa kesusahan pertama jatuh dari langit. Bagaimanapun, itu adalah Zichen, eksistensi yang sangat luar biasa. Petir ilahi pertama memiliki aturan. Hanya saja kekuatannya sedikit lebih kuat dari petir ilahi biasa, tetapi sedikit lebih lemah dari petir ilahi milik kura-kura hitam. Zichen berdiri di bawah kesengsaraan. Ia bermandikan petir. Ia terus menyerap kekuatan petir untuk memurnikan tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menyerap kekuatan aturan. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil memahami aturan karena kata-kata Sing Daoli. Saat itu, dia tidak memilih untuk melalui kesengsaraan, jadi dia menderita serangan balik dari aturan. Pada akhirnya, dia mendapat manfaat dari bencana itu. Beberapa kekuatan aturan tertinggal di tubuhnya. Dia menyempurnakan kekuatan aturan. Awalnya, dia senang karena dia tidak perlu melalui kesengsaraan untuk memahami aturan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih harus melalui kesengsaraan hari ini. Ledakan. Ledakan lain datang dari langit. Bencana kedua jatuh dan mengenai Zichen dengan tepat. Zichen tidak menghindar. Dia menghadapi kesengsaraan itu dan menyerap kekuatan petir. Kemudian, kesengsaraan ketiga, keempat, dan kelima muncul satu demi satu. Setiap kesengsaraan lebih kuat dari sebelumnya. Itu sama seperti kesengsaraan biasa dari Ertyuan. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, semua orang datang untuk melihat kesengsaraan unik Zichen. Sekarang setelah mereka melihat kesengsaraan biasa seperti itu, mereka benar-benar tidak terduga dan kehilangan minat. Dalam waktu kurang dari sesaat, kesembilan petir kesengsaraan itu jatuh. Zichen bahkan tidak terluka. Dia mengalaminya begitu saja, terlalu mudah. Yang lain hampir mati saat melewati masa kesusahan. Setelah melewati masa kesusahan, mereka hanya akan memiliki setengah dari hidup mereka yang tersisa. Namun, dia hanya dipukul sembilan kali dan tidak terluka. Hei hei, Yuan bumi terlemah dalam sejarah telah lahir. Kupikir aku akan melihat kesengsaraan besar. Aku tidak menyangka akan sesederhana itu. Membosankan. Sebenarnya, kesengsaraan Zichen tidaklah lemah. Itu jauh lebih kuat daripada kesengsaraan biasa. Namun, semua orang memiliki harapan yang tinggi terhadap Zichen. Sekarang setelah mereka melihat kesengsaraan itu, mereka memang tidak puas. Belum lagi orang luar, bahkan teman-teman Zichen juga tidak puas dengan kesengsaraan itu. Karena semua orang tahu bahwa semakin kuat kesengsaraan, semakin kuat pula kesengsaraan itu. Kesengsaraan Zichen sangat lemah. Secara alami, kekuatan yang diterimanya setelah kesengsaraan itu lemah. Setelah kesengsaraan ke-9, Zichen mendengar ejekan dan hinaan di sekelilingnya. Namun, dia tidak peduli. Pada saat ini, dia menatap langit dengan ekspresi tenang. Setelah kesusahan ke-9, awan gelap di langit tidak menghilang. Sebaliknya, awan gelap itu menjadi lebih padat. Tekanan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyapu keluar dari awan gelap itu. Awan kesusahan yang menutupi radius lebih dari 10 mil juga berlipat ganda ukurannya. Awan kesusahan menyebar hingga 30 mil dan aura penindasan menyapu. Perubahan di langit dan bumi secara alami dirasakan oleh yuan bumi lainnya. Ekspresi mereka langsung berubah. Apa yang terjadi? Mengapa awan kesusahan tidak menghilang setelah kesusahan ke-9? Awan kesusahan tidak menghilang, tetapi kekuatannya meningkat. Mungkinkah Zichen belum berhasil? Mungkinkah ada lebih banyak petir kesengsaraan? Jika masih ada lagi, apa itu tadi? Makanan pembuka di langit, tekanannya bahkan lebih kuat. Perubahan ini tidak dapat diterima oleh yuan bumi. Itu di luar pengetahuan dan akal sehat mereka. Namun, Longhu telah melewati 91 kesengsaraan. Zichen sangat luar biasa. Wajar saja jika petir kesengsaraan itu aneh. 1179 Ekspresi semua orang berubah drastis. Zichen menatap awan kesusahan dengan tenang. Ketika sambaran petir pertama menyambar, dia tahu bahwa kesusahannya tidak biasa. Petir yang baru saja menghilang di awan kesusahan berkumpul lagi. Ribuan petir melesat keluar dari awan dan menerangi sekeliling. Masih ada kesengsaraan. Aku tahu itu. Bagaimana petir kesengsaraan Zichen bisa begitu lemah? Masih ada kekuatan aturan yang mengalir di langit. Tampaknya berbeda dari sebelumnya. Ya, aturan sebelumnya sangat biasa. Kali ini, tampaknya, aturan air. Ya Tuhan, Zichen telah memahami hukum air dari lima elemen. Tidak heran dia adalah Zichen. Suara-suara mengejek berubah menjadi desahan kaget. Ekspresi mengejek di wajah semua orang berubah menjadi keterkejutan. Bibir Su mengyawa berkedut saat dia melihat hukum air yang menyelimuti tubuh Zichen. Dia merasakan firasat buruk di hatinya saat dia bergumam. Jangan bilang dia harus menghidupkan kembali semua yang telah dia alami di masa lalu. Aturan air adalah aturan kedua yang dipahami Zichen. Guntur bergemuruh dan langit yang gelap tiba-tiba menjadi cerah. Petir ilahi dengan hukum air menyambar. Cahaya perak yang menyelaukan menembus kegelapan dan menerangi daratan. Ledakan. Petir ilahi menyambar Zichen dengan akurat. Cahaya kemasan di sekitar Zichen melarutkan kekuatan penghancur petir ilahi. Kemudian, ia mulai menyerap kekuatan petir dan hukum air. Petir kesengsaraan di langit itu berskala besar. Itu sebanding dengan status Zichen. Para kultifator Ertyuan menahan nafas dan menatap langit dengan kaget. Kilatan petir kedua menyambar. Kilatan petir ketiga menyambar. Aturan air mengalir dalam setiap sambaran petir. Kekuatan petir ilahi terus meningkat. Ekspresi Zichen masih tenang. Pada saat ini, dia memiliki dugaan yang sama dengan Sumengyao. Ia menduga bahwa kesengsaraannya akan berlangsung lama. Oleh karena itu, ia harus menghemat energinya sebisa mungkin. Untungnya, dia memiliki tiga halaman kitab surgawi dan dikenal sebagai orang yang sempurna. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia dapat melewati aturan-aturan air dengan mudah. Sembilan petir dewa jatuh satu demi satu. Zichen bermandikan petir dan berhasil melewati kesengsaraan. Dua jenis kekuatan pembengkokan aturan berputar di sekujur tubuhnya. Dengan tambahan dua jenis kekuatan pembengkokan aturan, Zichen kini mampu memobilisasi dua jenis kekuatan pembengkokan aturan. Semua orang sangat terkejut. Mereka merasa bahwa Zichen memang pantas dengan reputasinya. Dia telah menguasai satu hukum lebih banyak daripada yang lain. Selain itu, dia tidak terluka sama sekali saat menghadapi kesengsaraan petir yang mengerikan itu. Setelah melewati hukum air, awan-awan kesusahan di langit tidak menghilang. Sebaliknya, awan-awan itu terus mengembang, dan tekanannya menjadi semakin kuat. Apa yang terjadi? Tekanannya semakin kuat? Mungkinkah ada aturan? Itu tidak mungkin. Tidak mudah bagi satu orang untuk memahami dua hukum. Bagaimana mungkin ada lebih banyak lagi? Ekspresi semua orang berubah saat mereka menatap langit. Namun, ketika mereka melihat hukum ketiga bersinar di langit, mereka semua tercengang. Hukum kayu. Hukum ketiganya adalah hukum kayu. Zichen benar-benar telah memahami hukum kayu. Seseorang saja bisa memahami tiga jenis hukum. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Tiga undang-undang yang benar-benar di luar kebiasaan itu mengejutkan semua orang. Tyron memandang Zichen dari jauh. Namun, dia memiliki pendapat yang berbeda di dalam hatinya. Dia berkata, dia memang memiliki beberapa trik tersembunyi. Namun, jika dia hanya memahami tiga jenis hukum, apa gunanya? Adapun hukum petir, itulah yang paling cocok untuknya. Tidak peduli berapa banyak hukum lainnya, itu hanyalah sampah. LF Peng berkata, kesengsaraan belum berakhir. Mungkin masih akan datang. Saya pikir Zichen telah berada di dunia ini selama seribu tahun. Dia seharusnya tidak hanya memperoleh sebanyak ini. Tyron melanjutkan, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Zichen. Dia benar-benar memahami hukum-hukum yang tidak berguna ini dalam seribu tahun. He he, namun, jika memang begitu, maka itu bagus. Aku dapat menjamin bahwa aku akan memberi Zichen pelajaran kapanpun aku mau di masa depan. Semua orang memandang Tyron dengan jijik. Hukum kayu muncul di antara langit dan bumi. Setelah merasakan hukum kayu, hukum kayu yang awalnya disempurnakan Zichen diaktifkan sepenuhnya. Hukum kayu muncul dari dalam tubuh Zichen dan mulai mengubah tubuhnya. Guntur bergemuruh di langit lagi. Masih ada sembilan petir ilahi yang menyambar satu demi satu. Kekuatan sembilan petir ilahi ini hampir sama dengan yang dari hukum air. Zichen dengan mudah melewatinya tanpa cedera. Segera setelah itu, hukum kayu melahirkan api. Hukum bumi melahirkan api. Hukum logam melahirkan bumi. Jangkauan awan kesengsaraan telah meluas hingga seratus mil jauhnya. Tekanan yang mengerikan melanda dunia. Sementara para pembudidaya terkejut, mereka juga merasakan ancaman kematian dan segera mundur jauh. Tubuh Zichen bermandikan cahaya kemasan. Dia sedang melewati petir kesusahan dari hukum logam. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Dia tidak memahami salah satu hukum lima elemen. Dia telah berhasil memahami hukum lima elemen. Apakah dia manusia? Tidak kusangka dia bisa memahami enam jenis hukum sendirian. Lebih jauh lagi, bahkan ada lima elemen yang telah mencapai kesempurnaan. Di antara para kultifator Ertyuan, yang paling terkejut tentu saja adalah pasukan lima elemen. Ini karena ketika mereka mengalami kesengsaraan, mereka hanya memahami satu dari lima elemen. Setelah melihat Zichen memahaminya, mereka sudah tidak percaya. Namun, mereka tidak pernah menduga Zichen memahami lima hukum sekaligus. Sembilan hukum logam mendarat satu demi satu. Guntur bergemuruh di sekitarnya. Semua kultifator Ertyuan menatap langit dengan kaget. Lima hukum. Ini tidak lebih lemah dari hukum petir. Meskipun tidak cocok untuk Zichen, ini sangat kuat. Gumam Tyron. Zichen berhasil melewati lima hukum. Namun, itu tidak berakhir di sana. Awan kesusahan di langit tidak terus meluas. Namun, awan kesusahan yang awalnya hitam pekat langsung berubah menjadi cahaya lima warna. Seluruh dunia diterangi dengan lima warna. Dalam lima warna, hukum yang dibentuk oleh kekuatan lima elemen beredar. Kali ini, hukum lima elemen yang sebenarnya. Hukum lima elemen bergabung menjadi satu. Teriakan kaget kembali terdengar di sekeliling. Terutama pasukan lima elemen, ekspresi mereka berubah drastis. Lima elemen petir kesengsaraan Zichen telah mengejutkan mereka. Namun, mereka tidak menyangka dia akan memulai lima elemen petir kesengsaraan sekarang. Pada saat ini, Zichen belum memahami lima hukum, tetapi ia memahami satu hukum yang disebut hukum lima elemen. Kekuatannya secara alami berkali-kali lipat lebih kuat dari hukum lima elemen saja. Bahkan Tyron, yang telah menekankan bahwa itu cocok, mengalami perubahan ekspresi. Dia berseru, hukum lima elemen. Itu sebenarnya hukum lima elemen. Awan kesusahan di langit memancarkan cahaya lima warna. Hukum lima elemen menyatu dan muncul di antara langit dan bumi. Di bawah, tubuh Zichen memancarkan cahaya murni dari kekuatan lima elemen. Satu demi satu hukum ditambahkan ke tubuhnya, membentuk berbagai pertahanan yang melindungi Zichen di dalam. Tekanan yang menyesakan datang dari langit. Tekanan ini membuat semua orang merasakan ancaman kematian. Kelompok kultifator Ertyuan mundur lagi dan lagi. Pada saat itu, yang ada hanya keterkejutan dan kekaguman di hati mereka. Melihat Zichen yang sedang dalam kondisi prima, Sing Dauli menghela nafas dan berkata, dia memang diberkati oleh surga. Jika tidak ada satupun lima elemen petir kesengsaraan, Zichen pasti akan mati jika dia menghadapi lima elemen petir kesengsaraan. Sayangnya, dengan lima elemen petir kesengsaraan, dia mampu memanipulasi hukum lima elemen. Di langit, cahaya warna-warni bermekaran. Guntur ilahi lima warna turun dari langit. Guntur bergemuruh dan bergema di wilayah suci. Cahaya warna-warni yang menyilaukan menerangi area seluas seratus mil. Merasakan kengerian kesengsaraan petir, Zichen mengerahkan hukum lima elemen untuk membentuk pertahanan terkuat. Guntur warna-warni itu jatuh dan menghantam Zichen. Hukum lima elemen bertabrakan dengan hukum lima elemen. Tubuh Zichen bergetar dan dia terhempas ke tahap kesengsaraan di bawahnya. Zichen, yang sedang dalam kondisi bertahan, terpaksa mundur. Ini adalah pertama kalinya dia terpaksa mundur sejak menghadapi kesengsaraan petir. Setelah bangun, Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memobilisasi hukum lima elemen dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Boom! Langit berguncang lagi. Guntur dewa lima warna kedua jatuh. Of! Zichen, yang berada di udara, batuk darah. Ia sekali lagi terbanting ke panggung kesengsaraan. Hanya dengan dua kesengsaraan petir, ia telah menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Hukum lima elemen langsung tercerai berai oleh kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir ketiga jatuh pada saat ini. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul di panggung kesengsaraan. Menghadapi kesengsaraan petir yang berwarna-warni, Zichen yang kuat tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika dia bertahan secara pasif, dia masih terluka parah. Zichen terus-menerus batuk darah. Di kejauhan, Su mengyaudan yang lainnya menatap Zichen dengan cemas. Boom! Kesengsaraan petir keempat menyerang Zichen. Zichen tidak dapat berdiri lagi. Hanya dengan empat kesengsaraan petir, nyawa Zichen dalam bahaya. Hal ini menyebabkan kegemparan. Zichen memiliki lima hukum lima elemen. Tepatnya, ia memiliki enam. Namun, dalam menghadapi hukum lima elemen, ia sangat lemah. Hukum lima elemen yang dipadatkan Zichen sekali lagi hancur oleh kesengsaraan petir kelima. Luka-luka Zichen semakin parah. Dia hampir mati. Zichen, kesengsaraan petirmu tidak biasa. Menurutku itu bukan sekadar kesengsaraan. Itu adalah fusi. Cobalah gabungkan hukum lima elemen ke dalam hukum lima elemen. Suara Sing Daoli memasuki telinga Zichen. Mata Zichen berbinar. Awalnya, dia telah salah paham. Dia mengira bahwa transendensi kesengsaraan hanyalah transendensi kesengsaraan. Jelas, dia tidak memikirkan hal ini. Dalam situasi saat ini, dengan sembilan kesengsaraan petir yang menimpanya, Zichen pasti akan mati jika dia tidak memiliki api kehidupan. Namun, bahkan dengan api kehidupan, seharusnya masih banyak kesengsaraan petir lainnya. Kemungkinan Zichen selamat dari kesengsaraan itu sangat kecil. Namun, kata-kata Sing Daoli benar-benar mengingatkan Zichen. Saat dalam kondisi terluka parah, Zichen memanfaatkan fakta bahwa transendensi kesengsaraan petir ke-6 belum jatuh. Dia mulai memahami hukum lima elemen yang tersisa di tubuhnya. Kehendak spiritualnya yang kuat langsung mulai memahami dan menganalisis hukum-hukum ini. Tepat sebelum transendensi kesengsaraan petir ke-6 jatuh, dia akhirnya menyerap jejak lengkap hukum lima elemen. Setelah itu, hukum lima elemen mulai berakar di hati Zichen seperti benih. Bahkan tumbuh daun dan berbunga. Lima jenis kekuatan aturan yang tersebar di tubuh Zichen mulai mengembun di saat berikutnya. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya lima warna, tetapi itu bukan hanya cahaya lima warna. 1180. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, tubuh Zichen mulai bersinar. Itu adalah cahaya lima warna. Melihat pemandangan ini, Sing Daoli sekali lagi terkejut dengan pemahaman super Zichen. Zichen mengangkat kepalanya. Matanya berbinar saat ia melihat guntur dewa lima warna ke enam turun dari langit. Dengan menggunakan hukum lima warna di tubuhnya sebagai fondasi, ia mulai menyerap lima hukum tersebut. Tak lama kemudian, hukum lima warna tersebut tumbuh lebih kuat dan kemudian melindungi tubuh Zichen. Ledakan. Guntur ilahi jatuh dan menghantam Zichen. Dampak yang kuat memaksa Zichen mundur. Namun, pertahanan yang dibentuk oleh aturan lima warna tidak hancur. Setelah kekuatan penghancur dinetralkan, Zichen menyerap kekuatan aturan itu lagi untuk memperkuat dirinya. Melihat pemandangan ini di kejauhan, orang banyak kembali riuh. Apa yang terjadi? Mengapa Zichen tidak terluka? Guntur ilahi tidak menghancurkan pertahanannya. Apa yang sedang terjadi? Petik dua petik dua. Di tengah seruan kaget itu, Zichen yang sudah hampir mati, mulai pulih dari luka serius di tubuhnya. Dalam waktu singkat, lukanya sebagian besar sudah sembuh, dan kekuatan aturan di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Ledakan. Guntur dewa lima warna ketujuh jatuh. Kekuatan penghancur Guntur dewa menembus perisai cahaya lima warna dan memasuki tubuh Zichen. Guntur itu mulai menyerang tubuh Zichen dengan sembarangan. Namun, kekuatan aturan itu diblokir oleh perisai cahaya, dan kekuatan penghancurnya tentu saja tidak cukup untuk menghancurkan Zichen. Guntur dewa lima warna yang kedelapan turun, diikuti Guntur ke sembilan. Setelah sepenuhnya memahami aturan lima warna, pertahanan Zichen menjadi tidak bisa dihancurkan. Kesengsaraan petir tidak bisa lagi melakukan apapun padanya. Setelah Guntur dewa lima warna berlalu, hati orang-orang yang tegang menjadi benar-benar rileks. Namun, ekspresi mereka berbeda. Ada yang gembira, ada yang menyesal, ada yang iri, dan ada pula yang cemburu. Setelah memahami hukum lima elemen, jalan hidup Zichen di masa depan pasti akan luar biasa. Di saat yang sama, hal itu juga menunjukkan bahwa dia, yang telah memahami hukum lima elemen, akan menjadi manusia pertama di alam Yuan Bumi. Tapi apakah itu saja? Tentu saja tidak. Zichen telah memahami aturan alam, bukan hanya aturan lima elemen. Awan lima warna di langit tidak menghilang. Sebaliknya, ada sedikit warna hijau di dalamnya. Di antara lima sila elemen, ada satu sila angin lagi. Pada saat yang sama, sila angin telah menyatu sempurna dengan lima sila elemen. Pada saat ini, lima hukum elemen juga mulai berubah menuju hukum alam. Saat sambaran petir dewa pertama menyambar, Zichen yang sedang menjaga pertahanan lima elemen terluka. Kilatan petir kedua menyambar dan Zichen terluka parah. Saat sambaran petir ketiga menyambar, nyawa Zichen berada dalam bahaya besar. Pertahanan lima elemen yang awalnya tidak bisa dihancurkan telah menjadi sangat rapuh saat ini. Pertahanan itu akan hancur jika disentuh sekecil apapun. Namun, sebelum sambaran petir keempat menyambar, Zichen memahami cahaya enam warna dengan mengandalkan kemampuan pemahamannya yang unggul. Dengan demikian, warna tambahan ditambahkan kepertahanan di tubuhnya. Tubuh Zichen memancarkan cahaya enam warna. Di antara ke enam warna tersebut, ada warna hijau tambahan. Hukum lima elemen memiliki hukum angin tambahan. Pertahanan Zichen yang tak terhancurkan sekali lagi meningkat. Baut petir ilahi yang tersisa tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap Zichen. Setelah hukum angin, ada hukum awan. Beberapa petir ilahi sebelumnya hampir membunuh Zichen. Namun, setelah Zichen memahaminya, kesengsaraan menjadi jauh lebih mudah. Ketika mereka melihat kejadian ini, selain merasa terkejut, semua orang merasa sangat tidak bisa berkata apa-apa dalam hati mereka. Penderitaan orang lain menjadi semakin berbahaya dan menakutkan. Namun, penderitaan Zichen penuh dengan bahaya di awal. Menjelang akhir, tampaknya sangat mudah. Setelah berhasil melewati hukum awan, hukum hujan muncul lagi. Kemudian, hukum demi hukum muncul. Melihat awan kesusahan di langit yang berangsur-angsur menjadi lebih berwarna, Erd Yuan berubah dari kaget menjadi mati rasa. Pada akhirnya, mereka terdiam. Berapa banyak? Empat puluh. Sudah empat puluh. Zichen ini gila. Sama seperti ketika Zichen memahami hukum alam, Yuan bumi di kejauhan terbangun dari mati rasa. Mereka mulai menghitung jumlah hukum. Selanjutnya, mereka secara bertahap menjadi mati rasa dan tidak lagi membuat keributan. Ketika Erd Yuan dari Sekte Wuji melihat pemandangan ini, mereka semua menatap Sumeng Yao. Ini karena hukum yang dipahami Zichen di langit hampir sama dengan hukum Sumeng Yao sebelum dia berubah menjadi hukum etiril. Semua orang menatapnya dengan penuh tanya. Sumeng Yao berkata, aku bisa memahami 49 hukum berkat Zichen. Ekspresi semua orang berubah. Seseorang bertanya, bisakah Zichen juga memahami hukum etiril? Sumeng Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Zichen tidak memahami hukum etiril. Itu adalah hukum alam. Pada akhirnya, itu hanya bisa menjadi hukum alam. Mungkinkah ini keuntungan Zichen dalam seribu tahun terakhir? Tanya Yuan bumi lainnya. Sumeng Yao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, seharusnya tidak. Ketika aku meninggalkan Zichen dan kembali ke Sekte Wuji, aku hanya tahu bahwa Zichen telah memahami Saat itu, Zichen baru berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, bahkan belum mencapai 200 tahun. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, Zichen telah sepenuhnya memahami hukum alam. Apa yang dia pahami setelah itu? Bumi Yuan Sekte Wuji sangat terkejut. Ketika jumlah hukum di langit mencapai 48, semuanya berakhir. Hanya hukum petir yang hilang dari 49 hukum. 48 hukum yang tersisa telah sepenuhnya berubah menjadi hukum alam. Saat mereka melihat hukum alam, seluruh Yuan bumi yang datang menonton menjadi iri, cemburu, dan kesal. Seberapa kuatkah Zichen setelah 48 hukum digabungkan menjadi satu? Tak seorang pun dapat membayangkan, namun sebagian orang menduga bahwa Zichen akan menggunakan hukum alam untuk melampaui Yuan bumi dan membunuh para ahli alam maya. Namun, semua orang juga sangat senang karena Zichen hanya memahami 48 jenis hukum. Dia hanya kekurangan hukum petir, yang paling cocok untuknya. Cacat semacam ini, yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, kurang lebih merupakan semacam kenyamanan bagi mereka. Hukum alam yang menyatu berubah menjadi petir ilahi dan jatuh. Saat sambaran petir ilahi terakhir meledak di tubuh Zichen, Zichen sepenuhnya menyerap kekuatan alam. Hati semua orang yang gugup dan mati rasa akhirnya tenang. Di mata mereka, kekurangan Zichen telah menjadi kekurangan seumur hidup. Tetapi meski begitu, keterkejutan yang diberikan Zichen pada mereka hari ini masih sangat besar. Namun, beberapa orang memperhatikan bahwa Zichen, yang telah menyerap hukum alam, masih dalam kondisi waspada. Dia menatap langit dengan waspada. Pada saat berikutnya, awan kesusahan berwarna-warni di langit mengalami perubahan yang nyata. Awan kesengsaraan yang awalnya berwarna-warni berubah menjadi warna yang monoton, warna darah. Niat membunuh yang gila muncul dari awan kesengsaraan berwarna darah di langit, menyapu ke arah bumi dan mendatangkan malapetaka. Ketika semua orang mendongat dan melihat awan berwarna darah di langit, mereka berkata tanpa daya, masih ada hukum. Kesengsaraan belum berakhir. Sebelumnya, semua orang ingin melihat kesengsaraan petir, yang sangat dahsyat. Seiring berjalannya waktu, Zichen memuaskan mereka. Namun sekarang, kesengsaraan petir masih belum berakhir. Hukum pembantaian. Ini adalah hukum pembantaian. Zichen benar-benar telah memahami hukum pembantaian. Merasakan niat membunuh di awan kesusahan, ekspresi Zhang Haotian segera berubah. Dia melampaui hukum pembantaian, jadi dia sangat akrab dengan niat membunuh dan awan berwarna darah di langit. Cahaya aneh melintas di mata Tyron. Dia berkata, berapa banyak hukum yang telah dipahami Zichen. Pertama, hukum alam, dan sekarang hukum pembantaian. Mungkinkah setelah hukum pembantaian berakhir, ada hukum lain? Eleve Peng, yang berada di sampingnya, berkata, Zichen selalu misterius. Sulit untuk mengatakannya. Tyron mengerutkan bibirnya dan berkata, bahkan jika ada, mereka mungkin tidak akan terlalu kuat. Pertama, hukum alam dan kemudian hukum pembantaian. Itu sudah cukup bagi Zichen untuk berjalan bebas di benua Zanwu di masa depan. Hukum pembantaian adalah hukum yang unik di dunia. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan hukum alam, yang merupakan gabungan dari 48 hukum, hukum ini jelas merupakan salah satu hukum teratas di dunia. Ada ribuan hukum di dunia. Mereka yang mampu memahami hukum pembantaian hanya sedikit dan jarang. Bahkan para pembunuh klan Zizi merasa sulit memahami hukum pembantaian. Hukum pembantaian berubah menjadi kesengsaraan petir dan melesat keluar dari awan berwarna darah seperti naga berwarna darah, menyerang Zizi Chen di bawahnya. Niat membunuh yang kuat di dalamnya seperti pedang tajam yang terwujud, menyerang pikiran Zizi Chen. Zizi Chen memeluk Yuan Yi untuk menenangkan pikirannya dan tidak terganggu oleh niat membunuh. Pada saat yang sama, ia memobilisasi hukum pembantaian yang disempurnakan di tubuhnya untuk membentuk pertahanan hukum. Sembilan guntur ilahi pembantaian jatuh. Karena Zizi Chen memiliki hukum pembantaian di tubuhnya, kesengsaraan ini menakutkan tetapi tidak berbahaya. Semuanya sesuai dugaan Tyron. Dan setelah semuanya berakhir, awan malapetaka di langit masih belum menghilang. Malapetaka terus berlanjut. Kemudian, hukum baik dan hukum jahat muncul. Kedua hukum ini muncul pada saat yang sama, seperti saudara kembar. Awan kesengsaraan berdarah di langit segera terbagi menjadi dua warna, dan dua kepala besar muncul di tengah-tengah dua awan kesengsaraan berwarna. Salah satu gambar dipenuhi dengan kebajikan, seolah-olah itu adalah orang baik dari sembilan kehidupan. Itu memberi orang perasaan yang sangat nyaman. Gambar lainnya memiliki wajah iblis, dan memancarkan gelombang niat jahat. Niat jahat ini dapat memengaruhi pikiran orang, membuat mereka merasa kesal dan tidak sabar. Apa ini? Hukum baik dan jahat. Mata Tyron terbelalak saat melihat dua kepala di langit. Ekspresinya seperti melihat hantu. Lelucon macam apa ini? Hukum baik dan jahat. Zichen benar-benar memahami hukum baik dan jahat. Apa yang terjadi? Melihat hukum baik dan jahat, emosi tiran baik dan jahat mulai berfluktuasi hebat. Suaranya berangsur-angsur berubah menjadi raungan. Lelucon macam apa ini? Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang bisa memahami hukum baik dan jahat. Tiran baik dan jahat merupakan gabungan dari pikiran baik dan jahat dari seorang murid Buddha. Ia terlahir dengan kebaikan dan kejahatan dalam tubuhnya. Kemampuannya untuk memahami hukum baik dan jahat dapat dikatakan sebagai kehendak surga. Itu sangat wajar. Bagaimanapun, ia terbentuk dari pikiran banyak ahli Buddha. Tapi siapa Zichen itu? Dia tidak memiliki pikiran baik atau jahat. Bagaimana dia bisa memahami hukum baik dan jahat? Mengapa? Mengapa? Tyron tidak mengerti, begitu pula yang lainnya. Namun, tidak diragukan lagi, hukum baik dan jahat adalah hukum yang sangat kuat. Ada kebaikan dan kejahatan di dunia. Kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan. Selain itu, Zichen memobilisasi hukum baik dan jahat yang tersembunyi di tubuhnya pada saat yang sama. Kesengsaraan ini lebih menakutkan daripada berbahaya. Xing Daoli tidak bisa menahan anggukan ketika melihat pemandangan ini. Dao Surgawi tidak memiliki emosi dan tanpa ampun. Ketika Zichen menyerah pada kesengsaraan, ia menderita serangan balik dari hukum. Hukum tidak membunuhnya, tetapi ia menyerap sebagian hukum sebagai gantinya. Dan sedikit hukum itulah yang menjadi fondasi keberhasilan Zichen dalam melewati kesengsaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!